Gemuruh Diiringi suara gemuruh, cahaya kemasan di sekitar serigala bermata putih itu menjadi semakin menyelaukan. Menghadapi badai, meskipun masih diambang kehancuran, ia hampir tidak mampu menstabilkan dirinya sendiri dan tidak tersapu oleh badai. Badai datang dan pergi dengan cepat. Saat badai berakhir, serigala bermata putih jatuh ke tanah dan pingsan. Namun sebelum pingsan, ada secerca senyum di matanya. Karena dia telah berhasil menembus batas-batas tubuh fisiknya. Ini membuktikan bahwa dia tidak kalah dengan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang dan Yun Zhong Tian saling memandang dan tersenyum. Mereka kemudian menatap wanita berjubah Phoenix dan berkata, Nona, bawa kami ke sana. Wanita berjubah Phoenix melirik keduanya, lalu melambaikan tangannya dan mendarat di depan serigala bermata putih. Melihat serigala bermata putih yang tak sadarkan diri tergeletak di tanah, senyum di wajah Qin Fei Yang semakin lebar. Dia kemudian mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan meletakkannya di mulut serigala bermata putih. Si pengocok ekor kuda pun muncul dan berseru, kegigihan anak serigala ini tidak kalah dengan milikmu. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Siapa dia? Si pengocok ekor kuda memperhatikan wanita berjubah Phoenix dan bertanya dengan curiga. Dialah orang yang harus kita hadapi. Qin Fei Yang menjelaskan. Jantung si pengocok ekor kuda bergetar. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menghilang ke dalam tubuh Qin Fei Yang. Memang ada senjata ilahi berdaulat lainnya. Wanita berjubah Phoenix melihat kocokan ekor kuda muncul dan pupil matanya sedikit mengecil. Dia masih sangat muda, tetapi dia memiliki dua senjata ilahi berdaulat. Tampaknya status orang ini di dunia luar tidaklah rendah. Hah. Tiba-tiba, Yun Zhong Tian menatap serigala bermata putih dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Ada apa? Qin Fei Yang curiga. Yun Zhong Tian berseru, lihatlah darahnya. Darah. Qin Fei Yang tercengang. Wanita berjubah Phoenix juga tertegun dan menatap serigala bermata putih dengan rasa ingin tahu. Pada saat itu, ada sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Tubuh serigala bermata putih memancarkan cahaya keemasan yang menyelaukan seperti matahari. Namun, melalui cahaya keemasan itu, samar-samar terlihat bahwa darahnya berubah secara diam-diam. Apa yang telah terjadi? Mereka bertiga bingung. Hal ini dikarenakan adanya garis-garis darah emas di dalam darah serigala bermata putih. Seiring berjalannya waktu, garis-garis darah emas tersebut semakin terlihat jelas. Lebih-lebih lagi. Darah emas itu tampaknya membawa aura suci. Kekuatan garis keturunan emas. Qin Fei Yang bergumam sambil menoleh ke arah Yun Zhong Tian dan bertanya, Penatua Yun, apakah Anda tahu ada serigala di dunia ini yang memiliki kekuatan garis keturunan seperti itu? Tidak pernah mendengarnya. Yun Zhong Tian menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, keduanya serentak menatap wanita berjubah Phoenix itu. Wanita berjubah Phoenix itu melirik mereka berdua, menggelengkan kepalanya, dan berkata, jangan lihat aku. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Bahkan di buku-buku kunoklanku, aku belum pernah melihat kekuatan garis keturunan seperti ini. Aneh. Mereka bertiga menatap serigala bermata putih dengan rasa ingin tahu. Waktu berlalu dengan lambat. Sekitar satu jam kemudian, cahaya kemasan di tubuh serigala bermata putih berangsur-angsur menghilang, dan darahnya berubah menjadi kemasan, berkilau seperti daun emas. Di dalam aura suci, ada juga aura seorang raja. Seolah-olah dewa binatang telah lahir. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya bingung. Mereka sama sekali tidak dapat mengetahui kekuatan garis keturunan macam apa itu. Satu jam berlalu, luka-luka serigala bermata putih telah sembuh. Ia tergeletak di tanah sambil mendengkur. Yang lebih lucu lagi adalah ia tampak sedang memimpikannya sesuatu yang lesat, dan ada sedikit air liur di sudut mulutnya. Adegan ini membuat Qin Fei Yang sangat terdiam. Seorang pecinta kuliner tetaplah seorang pecinta kuliner. Pagi selanjutnya, serigala bermata putih itu meregangkan tubuhnya dan membuka matanya. Ketika melihat Qin Fei Yang dan dua orang lainnya berdiri di samping, ia sedikit terkejut. Setelah itu, ia bangkit dengan gembira dan memeriksa kondisinya. Melihat luka-lukanya telah sembuh, ia merasakan gravitasi di sekelilingnya, dan gravitasi itu telah melemah drastis. Apakah saya berhasil? Serigala bermata putih menggaruk kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Haha. Serigala bermata putih tiba-tiba tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa. Qin Fei Yang dan Yun Zhong Tian saling memandang dan tersenyum. Mereka benar-benar seperti anak kecil. Kakak tahu itu, aku tidak lebih buruk darimu. Bagaimana? Sekarang kamu tidak punya apapun untuk dikatakan. Serigala bermata putih memandang Qin Fei Yang dengan bangga. Apakah aku mengatakan sesuatu? Qin Fei Yang terdiam. Kamu tidak mengatakannya, tapi siapa yang tahu apa yang kamu pikirkan? Serigala bermata putih itu terdiam dan bertanya, kapan kamu kembali? Kemarin. Kami kembali sebelum badai. Kata Qin Fei Yang. Serigala bermata putih itu tertegun, mengerutkan kening, lalu kalian semua melihatnya. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Yun Zhong Tian tersenyum, dari apa yang kau katakan, kau tidak ingin kami melihatnya. Serigala bermata putih berkata dengan marah, omong kosong, tentu saja aku tidak bisa membiarkan kalian semua melihatku dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Kalau tidak, mengapa aku harus membiarkan kalian semua pergi lebih dulu? Yun Zhong Tian tersenyum pahit saat mendengarnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Serigala bermata putih akan bersikap begitu sombong. Baiklah, toh kita sudah terlihat. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu melirik wanita berjubah Phoenix dan berseru, yo, Qin Zi kecil, lumayan. Kita belum bertemu selama beberapa hari dan kau sudah menculik gadis cantik seperti dia. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap. Apa maksudmu diculik? Kamu tidak tahu cara berbicara. Di samping itu, baru beberapa hari, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Qin Fei yang berkata, perkenalkan, dialah orang yang kami cari. Kamu bisa menanyakan namanya. Hem. Serigala bermata putih menatap wanita berjubah Phoenix dengan heran. Setelah mengamatinya lebih dekat, tidak ada yang menonjol darinya. Serigala bermata putih berkata dengan curiga, Qin Zi kecil, dengan kultivasi yang begitu lemah, apakah kamu yakin dia orang yang kita cari? Kultivasi yang begitu lemah. Wajah wanita berjubah Phoenix itu menjadi gelap. Dia benar-benar dipandang rendah oleh anak Serigala. Qin Fei yang melirik wanita berjubah Phoenix dan berkata dengan suara rendah, dia sedikit lemah, tapi itu seharusnya tidak salah. Serigala bermata putih berkata dengan nada meremehkan, apa maksudmu dengan sedikit lemah? Dengan kultivasi yang lemah seperti itu, itu tidak cukup. Apakah kalian sudah selesai bicara? Wanita berjubah Phoenix itu tidak dapat menahannya lagi. Dia menatap Serigala bermata putih dan berkata, apakah kamu sangat kuat? Kau hanya seorang ahli alam berdaulat. Beraninya kau berbicara tentangku seperti itu? Hah! Serigala bermata putih itu tertegun dan berkata, kultivasinya biasa saja, tetapi emosinya cukup buruk. Meskipun dia berasal dari daerah berat, dia mungkin seorang wanita muda yang manja. Qin Zi kecil, kita tidak bisa bersekutu dengan orang seperti itu. Aku pun berpikir begitu. Qin Fei yang menahan tawanya dan mengangguk. Kalian bertindak terlalu jauh. Anak Serigala, aku ingin bertarung denganmu satu lawan satu. Wanita berjubah Phoenix itu sangat marah hingga mukanya memerah. Kau ingin bertarung denganku satu lawan satu. Serigala bermata putih tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan berkata, apakah kamu yakin? Saya yakin. Wanita berjubah Phoenix melambaikan tangannya, dan kedalaman kelima dari hukum karma dan hukum melahap langsung diaktifkan. Hah! Dua hukum tertinggi. Serigala bermata putih cukup terkejut. Qin Fei yang dan Yun Zhong Tian saling berpandangan dan secara sadar mundur ke samping dengan senyum tipis di wajah mereka. Menindas Serigala bermata putih karena di ahli alam berdaulat. Naif. Tampaknya wanita ini masih kurang pengalaman. Wanita berjubah Phoenix menatap Serigala bermata putih dan berkata dengan dingin, belum terlambat untuk meminta maaf padaku. Minta maaf padamu. Serigala bermata putih itu tertawa terbahak-bahak. Saat tubuhnya bergetar, kekuatan kematian melonjak keluar. Bulan Purnama berwarna merah gelap muncul di langit. Seketika, dunia tampak berubah menjadi api penyucian. Dua makna mendalam kelima yang hebat dari wanita berjubah Phoenix itu langsung hancur dengan ledakan keras. Segera setelah. Bulan Purnama berada di atas kepala wanita berjubah Phoenix itu. Aura kematian menyelimutinya, dan dia tidak bisa menahan rasa dingin di sekujur tubuhnya. Serigala bermata putih itu memamerkan giginya dan berkata, kau ingin aku meminta maaf. Kau terlalu sombong. Wajah wanita berjubah Phoenix itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kedalaman tertinggi dari hukum kematian. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar mampu memahami kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi di alam berdaulat, di alam berdaulat. Orang macam apakah mereka? Bahkan seekor anak serigala pun begitu menakutkan. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk meminta maaf? Serigala bermata putih menatapnya dengan tatapan mengejek. Huff. Wanita berjubah Phoenix itu mendengus dan menatap serigala bermata putih, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mencoba menyerangku. Masih sombong. Saya memiliki sifat pemarah. Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya, dan bulan purnama segera menekan wanita berjubah Phoenix. Jangan, jangan, jangan. Qin Fei yang buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya. Dia tidak ingin menyakiti wanita ini. Di samping itu, wanita ini mendapat perlindungan api ilahi, dan serigala bermata putih tidak dapat menyakitinya. Serigala bermata putih mengangkat alisnya, dan bulan purnama menghilang dalam kehampaan. Melihat ini, wanita berjubah Phoenix itu tersenyum menggoda pada serigala bermata putih. Serigala bermata putih langsung marah. Baiklah. Mengapa kamu berdebat dengan seorang wanita? Qin Fei yang buru-buru menghiburnya, lalu mengganti topik pembicaraan, lihatlah darahmu, sepertinya agak tidak normal. Darahku tidak normal. Serigala bermata putih itu tertegun dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Lihat sendiri. Kata Qin Fei yang. Serigala bermata putih itu segera melihat ke dalam tubuhnya dan tercengang. Mengapa semuanya berubah menjadi emas? Kemudian, ia kembali menggores kulitnya, dan tetesan darah kemasan muncul, mengambang di udara. Melihat darah kemasan itu, serigala bermata putih juga tercengang. Kapan ini terjadi? Setelah beberapa saat, serigala bermata putih menatap Qin Fei yang dan bertanya. Qin Fei yang berkata, tepat setelah kamu melampaui batas tubuh fisikmu. Melanggar batas tubuh fisikku. Wanita berjubah Phoenix itu tercengang. Dia menatap serigala bermata putih, dan sedikit pemahaman perlahan muncul di matanya. Kemudian, dia menatap Qin Fei yang lagi, dan ada sedikit ketidakpercayaan di antara kedua alisnya. Baik manusia maupun serigala memang monster. Sial, bagaimana bisa jadi seperti ini? Serigala bermata putih menatap darah emas itu, wajahnya penuh kebingungan. Kamu tidak tahu apa yang terjadi? Qin Fei yang bertanya. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah menyangka kalau kekuatan garis keturunan akan berubah. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana perasaanmu sekarang? Qin Fei yang bertanya lagi. Serigala bermata putih memandang dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya, tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Yun Zhong Tian menyela, tidak mungkin tidak ada perbedaan saat kekuatan garis keturunan berubah. Hanya saja kita belum menyadarinya. Itu benar. Qin Fei yang berpikir sejenak, menatap serigala bermata putih, dan mengingatkannya, kamu harus lebih memperhatikan dirimu sendiri di masa depan. Baiklah. Serigala bermata putih mengangguk, lalu menyeringai, mungkinkah kekuatan garis keturunan saudara dapat bersaing dengan darah naga emas ungu milikmu. Ini. Qin Fei yang merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, darah naga emas ungu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, dan juga dapat meningkatkan bakat dan pemahaman seseorang secara signifikan, tetapi kekuatan garis keturunanmu belum menunjukkan keuntungan apapun, jadi kita harus menunggu hingga masa depan untuk mengetahuinya. Saya sungguh menantikannya. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Qin Fei yang memiliki kekuatan garis keturunan naga ilahi emas ungu. Matman juga memiliki kekuatan yang sangat khusus, yaitu Blood Demon. Sekarang, ia juga memiliki kekuatan garis keturunan yang misterius. Dapat dikatakan bahwa ia tidak kalah dari kedua orang ini. 3.542 Jangan pikirkan tentang kekuatan garis keturunan untuk saat ini. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan menatap Serigala bermata putih. Dia tersenyum dan berkata, melanggar batas hanyalah langkah pertama. Mari kita bekerja keras bersama. Oke. Serigala bermata putih mengangguk. Memang, tubuh fisik mereka hanya mencapai tingkat artefak dewa tingkat rendah. Mereka masih perlu terus membuat terobosan. Level menengah, level tinggi, level puncak, level legendaris. Akhirnya, level tertinggi. Hanya ketika mereka mencapai tingkat artefak ilahi tingkat tertinggi, tubuh fisik mereka dapat dianggap sempurna. Pada saat itu, mereka akan mampu bertarung dengan artefak ilahi tingkat tertinggi dengan tangan kosong. Hanya memikirkannya saja membuat mereka merasa kagum. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Qin Fei yang berbalik dan menatap ke kedalaman gurun. Matanya penuh dengan tekad. Karena wanita di Phoenix tidak ingin membawa mereka langsung ke area inti, mereka sebaiknya menenangkan diri dan mengambil kesempatan untuk memperkuat tubuh fisik mereka. Penguatan tubuh fisik mereka juga merupakan metode yang ampuh. Waktu berlalu dan satu hari pun berlalu. Melihat sikap Qin Fei yang dan serigala bermata putih yang tidak tergesa-gesa, wanita berbaju Phoenix itu mengerutkan kening dan bertanya, apakah kalian benar-benar tidak terburu-buru sama sekali? Qin Fei yang tersenyum dan berkata, kita tidak terburu-buru. Mengapa kita terburu-buru? Tetapi, apakah kamu tidak ingin pergi ke daerah inti? Wanita di Phoenix bertanya. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Wanita berbaju Phoenix itu tersenyum dan berkata, karena kamu ingin pergi, silakan saja. Mungkin jika suasana hatiku sedang baik, aku akan membawamu langsung ke area inti. Mohon padamu. Qin Fei yang menatap wanita berbaju Phoenix itu dengan heran. Jadi ini rencananya untuk memaksa mereka menundukkan kepala. Dia tertawa dan berkata, tidak perlu untuk saat ini. Jika menurutmu itu merepotkan, kalian bisa kembali dulu. Benar begitu. Kami tidak memaksamu untuk ikut dengan kami. Serigala bermata putih tersenyum mengejek. Oke. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Wanita berbaju Phoenix mendengus dan mengikuti dalam diam. Ketika Yun Zhong Tian melihat pemandangan ini, dia mentransmisikan suaranya sambil tertawa, Saudara Qin, Saudara Raja Serigala, ada sesuatu yang harus kukatakan. Gadis kecil ini agak mengemaskan. Qin Fei yang melirik wanita berjubah Phoenix itu dan berpikir dalam hati, dia terlihat manis sekarang, tetapi sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Sebaiknya berhati-hati agar tidak tertipu. Yun Zhong Tian menganggupkan kepalanya pada dirinya sendiri. Saat mereka masuk lebih dalam, Qin Fei yang dan Serigala bermata putih merasakan bahwa gravitasi menjadi semakin menakutkan. Lebih dari sebulan berlalu, Serigala bermata putih sekali lagi terjebak dalam situasi sulit. Bagaimanapun, basis kultivasinya satu tingkat lebih rendah dari Qin Fei yang. Mengapa kamu tidak pergi dulu? Serigala bermata putih terengah-engah saat dia menatap Qin Fei yang. Baiklah, Qin Fei yang menganggup. Ini karena gravitasi di sini belum mencapai batasnya saat ini. Seperti biasa, Qin Fei yang menyerahkan pengocok ekor kuda kepada Serigala bermata putih untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Setengah bulan lagi berlalu, Qin Fei yang akhirnya mencapai batasnya. Di bawah gravitasi yang mengerikan, kakinya terasa seperti terjebak dalam rawa, tidak dapat bergerak sedikitpun. Namun, dia tidak berhenti dan memaksakan diri maju selangkah demi selangkah. Pada awalnya, kulitnya berangsur-angsur pecah-pecah karena tekanan gravitasi, dan darah naga berwarna ungu emas membasahi seluruh tubuhnya. Tidak lama setelah itu, bahkan tulang-tulang di tubuhnya patah. Rasa sakit yang menusuk itu terus-menerus menyerang setiap saraf di tubuhnya. Namun, dari awal hingga akhir, Qin Fei yang bahkan tidak mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak tahu rasa sakitnya. Bahkan wanita berjubah Phoenix terkesan dengan kesabarannya. Ledakan. Beberapa hari kemudian, tubuh Qin Fei yang dipenuhi cahaya ilahi, dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Ini bukan aura kultivasi, tetapi aura tubuh fisiknya. Setelah dua bulan mengalami penempaan, tubuh fisiknya akhirnya mencapai level artefak dewa tingkat menengah. Saat tubuh fisiknya berevolusi, gravitasi di sekitarnya melemah lagi. Yun Zongtian buru-buru mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan memberikannya kepada Qin Fei yang. Setelah dua hari pemulihan, luka-lukanya akhirnya sembuh. Merasakan kekuatan fisik dan kekuatannya, Qin Fei yang agak bersemangat. Dia tidak menyanyiakan waktu sebanyak itu. Yun Zongtian menatap Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, saya merasa terobosan ini jauh lebih mudah daripada terakhir kali. Baiklah. Bagaimanapun, langkah pertama selalu yang paling sulit. Asalkan Anda berhasil mengambil langkah pertama, perjalanan selanjutnya, asalkan Anda bekerja keras, pada dasarnya akan berjalan lancar. Qin Fei yang mengangguk. Kalau begitu, semoga sukses untukmu. Yun Zongtian memberi semangat. Apakah Anda ingin mencobanya? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Aku. Yun Zongtian tertegun sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, lupakan saja. Tulang-tulangku yang tua ini tidak akan mampu menahan siksaan seperti itu. Yang terpenting, aku benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Lagipula, aku sudah mencobanya bertahun-tahun yang lalu. Baiklah kalau begitu. Qin Fei yang mengangguk. Hal seperti itu tidak dapat dipaksakan. Bagaimana jika Yun Zongtian tidak sengaja terjatuh? Dia tidak akan bisa kembali dan melapor kepada Yun Guanghui dan Yun Zongyue. Lagipula, bagi kebanyakan orang, misteri hukum adalah yang paling penting. Misalnya, Yun Zongtian, daripada menghabiskan waktu untuk menempat tubuh fisiknya dan menyiksa dirinya sampai mati, lebih baik menenangkan diri dan memahami misteri hukum. Pendeknya. Secara umum, orang yang lebih tua telah kehilangan semangat dan ketajaman masa mudanya, dan tidak suka menyiksa diri sendiri. Aku penasaran apakah Serigala Bermata Putih telah berhasil melangkah ke langkah kedua. Qin Fei yang menoleh ke arah gurun di belakangnya dan bergumam pada dirinya sendiri sebelum melanjutkan langkahnya maju. Baik bagi Qin Fei yang maupun Serigala Bermata Putih, makna berada di wilayah berat kini telah berubah. Dulu, itu adalah sebuah petualangan. Namun sekarang, bagi mereka, itu adalah suatu kultivasi. Waktu menjadi tidak penting bagi mereka sekarang. Baik itu beberapa tahun, beberapa dekade, atau beberapa abad, yang penting mereka dapat meningkatkan tubuh fisiknya ke tingkat tertinggi, itu tidak jadi masalah. Budidaya sangatlah sulit. Terutama penempaan tubuh fisik. Mereka tidak hanya harus menanggung rasa sakit fisik, tetapi mereka juga harus menanggung siksaan mental dan spiritual. Pendeknya. Ini adalah siksaan bagi tubuh, pikiran, dan jiwa. Empat bulan kemudian. Ledakan. Qin Fei yang akhirnya melangkah ke langkah ketiga. Kekuatan tubuh fisik dan kekuatannya telah mencapai tingkat tertinggi. Bahkan dengan ketekunan dan temperamennya, dia merasa sangat lelah sekarang. Namun, ada pepatah lama yang mengatakan bahwa usaha dan hasil sepadan. Jika Anda tidak bekerja keras, dapatkah Anda memperoleh semua yang Anda inginkan? Tentu saja tidak. Jadi, tak peduli betapa lelahnya dia, dia tetap bertahan. Adapun Yun Zongtian, dia telah mengikuti Qin Fei yang dari dekat. Di satu sisi, ia harus siap menghadapi bahaya badai kapan saja, dan di sisi lain, ia harus berhati-hati terhadap serangan mendadak orang lain. Tentu saja. Serangan mendadak jarang terjadi. Bagaimanapun, kekuatan dan status Qin Fei yang dan Yun Zongtian ada di depan mereka. Selama mereka tidak menghadapi orang-orang yang kejam dan berani seperti saudara-saudara masan, mereka pada dasarnya tidak akan berani menyerang mereka secara diam-diam. Hal terpenting yang harus diwaspadai adalah wanita berjubah Phoenix. Sebab, ketika dia mengucapkan sumpah darah, tidak disebutkan hal itu. Dengan kata lain, bahkan jika wanita berjubah Phoenix itu menyerang mereka secara diam-diam, dia tidak akan menanggung amukan surga. Namun, wanita berjubah Phoenix tidak berani bertindak gegabuh. Lagipula, lautan Qi Yun Zongtian telah lama dipulihkan dan dengan kekuatan Yun Zongtian saja, itu sudah cukup untuk menghancurkannya, belum lagi pedang dewa kematian, senjata ilahi berdaulat. Namun, dia merasa sedikit bosan sekarang. Mengapa saya tidak mencobanya juga? Perlahan-lahan, wanita berjubah Phoenix punya pemikiran begini. Melihat tubuh fisik Qin Fei Yang menerobos lagi dan lagi, dia tidak dapat menahan keinginan kuat untuk menjadi kuat. Jika manusia saja bisa melakukannya, mengapa dia tidak bisa? Tetapi, setiap kali melihat ekspresi Qin Fei Yang yang kesakitan, dia tidak dapat menahan keinginan untuk mundur. Karena siksaan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Waktu bagaikan pasir di antara jari-jari seseorang, berlalu dalam sekejap mata. Setengah tahun lagi berlalu. Ledakan. Pada hari ini, tubuh fisik Qin Fei Yang akhirnya melangkah ke puncak level penentang surga. Kali ini, dia terbaring di tanah selama beberapa hari sebelum pulih. Puncak level penentang surga setara dengan kekuatan puncak level penentang surga. Setiap bagian daging tampaknya terbuat dari besi suci, dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Belum lagi Yun Zhong Tian dan wanita berjubah Phoenix, bahkan Qin Fei Yang sendiri tidak menyangka bahwa tubuh fisiknya dapat mencapai ketinggian seperti itu. Pada saat ini, mereka juga telah mencapai pusat wilayah tengah. Jika tubuh fisiknya tidak berevolusi, Qin Fei Yang pasti akan hancur berkeping-keping oleh gravitasi di sini. Bahkan Yun Zhong Tian kini merasakan tekanan yang amat besar, seakan-akan ada dua bola besi yang diikatkan pada kakinya, setiap langkah terasa amat sulit. Sudah berapa lama kita berada di wilayah berat? Qin Fei Yang bertanya. Lebih dari setahun. Kata Yun Zhong Tian. Begitu cepat. Lebih dari setahun, meskipun tubuh fisiku telah banyak membaik, kultifasiku belum membaik. Di sisi lain, kakak senior frenzy dan yang lainnya sedang berkultifasi di sana. Aku khawatir mereka sudah melangkah ke alam berdaulat. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Satu hari adalah lima ribu tahun, sepuluh hari adalah lima puluh ribu tahun, seratus hari adalah lima ratus ribu tahun. Katakanlah satu tahun. Berdasarkan lima ribu tahun dalam satu hari, itu lebih dari 1,7 juta tahun. Dengan kata lain. Menambahkan waktu lainnya, frenzy dan yang lainnya telah berada di pulau awan langit setidaknya selama dua juta tahun. Dua juta tahun, kalau orang lain, mereka mungkin tidak akan mampu menerobos. Tetapi frenzy dan yang lainnya berbeda. Masing-masing dari mereka telah membuka pintu potensi, dan dengan asuhan kelinci kecil, itu pasti lebih dari cukup. Terutama Pei Tianhong, Wang Changyuan dan sepuluh komandan lainnya, dan enam ribu penjaga rahasia. Orang-orang ini awalnya adalah penguasa sempurna. Apa yang perlu mereka lakukan sekarang adalah memahami hakikat sejati. Mungkin Pei Tianhong dan Wang Changyuan telah memahami ultimati ketiga atau bahkan keempat. Bagaimanapun, mereka yang telah membuka pintu potensi telah terlahir kembali dan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jadi, Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih harus bekerja lebih keras. Hari demi hari. Satu tahun lagi berlalu. Ledakan. Pada hari ini. Disertai aura yang mengerikan, tubuh fisik Qin Fei Yang melangkah ke alam legendaris. Setiap inci kulitnya bersinar, seolah-olah telah berubah menjadi pedang tajam, tajam dan mengancam. Dia berusaha meningkatkan dagingnya ke tingkat sembilan surga tertinggi yang menentang surga dalam sekali jalan. Wanita berjubah Phoenix itu bergumam. Menghitung waktu, lebih dari dua tahun telah berlalu. Meskipun dia jarang berbicara dengan Qin Fei Yang selama ini, dia telah melihat penampilan Qin Fei Yang. Seseorang seperti dia yang tidak takut akan kesulitan dan rasa sakit, dia tidak dapat menemukan orang seperti dia bahkan di klannya. Kalau orang-orang naga melihat ini, kemungkinan besar mereka akan pingsan menghadapi lawan yang tak kenal takut. 3543. Setelah memulihkan diri selama beberapa hari, Qin Fei Yang menatap Yun Song Tian dan bertanya, berapa lama lagi kita perlu mencapai wilayah dalam. Yun Song Tian merenung sejenak sebelum berkata, berdasarkan kecepatan orang tua ini, kita seharusnya sudah mencapai wilayah bagian dalam sekarang. Namun, Anda telah menunda kami cukup lama di sepanjang jalan dan mungkin akan memakan waktu satu tahun lagi. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu mari kita lanjutkan. Saya harap sebelum kita mencapai wilayah dalam, kita akan mampu mengembangkan tubuh fisik kita ke tingkat makhluk tertinggi. Baiklah. Yun Song Tian mengangguk. Waktu setahun, bagi seorang petani, hanyalah sekejap mata. Kalau dipikir-pikir kembali, ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya berada di ibu kota aliansi, mereka akan mengasingkan diri selama ratusan tahun. Pada hari ini, sebuah sungai hitam muncul di gurun di hadapan mereka. Sungai itu lebarnya sekitar 100 meter, seperti naga hitam panjang, membentang sampai ke ujung bumi di kedua sisinya. Yang lebih aneh lagi adalah air sungai itu berwarna hitam. Mengapa sungai seperti itu bisa muncul di tempat seperti itu? Melihatnya saja hati kita akan berdebar-debar. Namun air sungainya tenang. Kalau tidak diperhatikan dengan seksama, tidak akan ketahuan kalau air sungainya mengalir. Yun Song Tian menunjuk ke arah sungai hitam dan berkata dengan penuh semangat, Saudara Qin, sungai itu adalah garis pemisah antara wilayah dalam dan wilayah tengah. Qin Fei Yang mempercepat langkahnya dan berjalan ke sisi sungai sambil menyapukan pandangannya ke seluruh air. Itu agak aneh. Air sungai tampak tenang dan normal tetapi dia bisa merasakan ancaman besar darinya. Wanita berjubah Phoenix itu berkata dengan lembut, sungai ini disebut sungai dunia bawah dan sungai ini mengelilingi seluruh wilayah bagian dalam. Jika kau ingin memasuki wilayah inti, kau harus melewati sungai dunia bawah terlebih dahulu. Jadi sungai itu disebut sungai dunia bawah. Yun Song Tian mengangguk tanda mengerti. Qin Fei Yang berkata, melewati sungai dunia bawah seharusnya mudah. Sederhana. Yun Song Tian dan wanita berjubah Phoenix tercengang. Yun Song Tian tersadar dan segera berkata, Saudara Qin, ini tidak mudah. Jangan hanya melihat sungai dunia bawah. Di permukaan, sungai itu tidak tampak berbahaya, tetapi sebenarnya, ada bahaya tersembunyi. Apa maksudmu? Qin Fei Yang curiga. Air sungai-sungai dunia bawah mengandung kekuatan mengerikan yang dapat mengikis jiwa seseorang. Makhluk hidup apapun yang memasuki sungai dunia bawah, jiwanya akan langsung terkikis oleh air sungai. Meskipun sungai itu hanya sepanjang 100 meter, kita tidak bisa terbang karena gravitasi, jadi kita hanya bisa berenang menyeberanginya. Namun, daya korosif sungai itu cukup untuk menggerogoti jiwa kita yang berada di tengah sungai. Selain itu, air sungai ini memiliki kekuatan korosif yang mengerikan. Belum lagi tubuh kita yang terbuat dari daging dan darah, bahkan senjata ilahi penentang surga tingkat tertinggi pun dapat terkikis karenanya. Katakan padaku sekarang, apakah ini sederhana? Yun Zong Tian tersenyum pahit. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mengatakan bahwa menyeberangi sungai Neter adalah hal yang mudah. Mulut Qin Fei Yang berkedut. Jika memang demikian, itu akan sedikit merepotkan. Terakhir kali aku kesini, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dua penguasa sempurna berusaha menyeberangi sungai Neterward dengan mengandalkan artefak dewa tingkat tinggi yang menentang surga. Namun, pada akhirnya, mereka semua mati di sungai. Saya ingin menolong mereka, tetapi saya tidak mampu. Jadi, setelah itu, saya secara sadar meninggalkan alam berat dan tidak pernah kembali. Yun Zong Tian menghela nafas. Qin Fei Yang melirik sungai dunia bawah dan kemudian menatap ke wilayah bagian dalam. Itu masih berupa gurun hitam tak berujung. Dia mengerutkan kening dan berkata, gravitasi saat ini tidak cukup untuk mengangkat tubuh fisiku ke senjata ilahi penentang surga tingkat tertinggi. Aku harus menyeberangi sungai dunia bawah dan memasuki wilayah bagian dalam. Mohonlah, saya akan membantumu. Wanita berjubah Phoenix itu menatap Qin Fei Yang dengan tatapan mengejek. Qin Fei Yang meliriknya dan mendengus, jika bukan karena kemampuanmu mengabaikan peraturan alam berat, kau bahkan tidak akan mampu mencapai tempat ini, apalagi menyeberangi sungai dunia bawah dan mencapai wilayah dalam. Wanita berjubah Phoenix itu tidak marah. Dia berkata dengan acu-ta'acu, kuncinya adalah aku bisa mengabaikan aturan alam berat. Kau mempertaruhkan nyawamu untuk sampai di sini, tapi aku bisa dengan mudah memasuki wilayah dalam. Tidakkah kau pikir itu menyebalkan? Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia tidak marah akan hal ini. Namun, ekspresi puas diri wanita ini sungguh menyebalkan. Tiba-tiba, Yun Zong Tian terkekel lagi sambil menatap Qin Fei Yang dan berkata, namun, sekarang semuanya berbeda. Hmm, Qin Fei Yang memandang Yun Zong Tian dengan curiga. Saat itu, aku dihentikan di sungai dunia bawah karena aku tidak memiliki senjata ilahi berdaulat. Tapi sekarang, pedang tanatos ada di tanganku. Seharusnya tidak sulit untuk memasuki wilayah dalam. Yun Zong Tian tertawa. Mata Qin Fei Yang berbinar. Ia menatap wanita berjubah Phoenix itu dan berkata sambil tersenyum, sepertinya rencana kecilmu akan hancur lagi. Tapi jangan menyerah. Akan ada banyak kesempatan di masa depan. Biarkan aku menundukkan kepala dan memohon padamu. Huff. Wanita berjubah Phoenix itu mendengus dingin dan tidak lupa menatap tajam ke arah Yun Zong Tian. Sungguh orang tua yang merepotkan. Tapi, apakah kita perlu menunggu saudara Raja Serigala? Meskipun kutu ekor kuda mengikutinya, aku merasa sedikit khawatir meninggalkannya sendirian. Yun Zong Tian memandang gurun di belakang mereka dengan ekspresi khawatir. Jangan khawatir. Selain hal lainnya, ia masih punya banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi, kita bisa meninggalkan tanda di sini. Saat ia lewat, ia akan tahu bahwa kita telah memasuki wilayah dalam. Qin Fei yang tersenyum tipis. Baiklah. Yun Zong Tian menganggup dan dengan lambayan tangannya yang tua, pasir di bawah kakinya melonjak dan perlahan-lahan membentuk lempengan batu yang tinggi. Dia kemudian menggunakan kekuatan ilahinya untuk meredamnya, agar tidak runtuh. Setelah itu, dia mengukir beberapa baris kata-kata kecil pada lempengan batu. Konten umumnya adalah tentang situasi sungai dunia bawah dan cara menyeberanginya. Setelah melakukan semua itu, Yun Zong Tian mengeluarkan pedang Tanatos. Wanita berjubah Phoenix berkata dengan acu tak acu, melihat betapa merepotkannya dirimu, aku akan berbelas kasih dan membawamu kemana-mana. Jangan. Aku benar-benar tidak berani menerima kebaikanmu. Bagaimana jika saat kita berada di tengah sungai dan tiba-tiba kau melemparkan kami ke sungai dunia bawah. Maka aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam padamu sebagai hantu. Qin Fei yang buru-buru melambaikan tangannya. Apa maksudmu? Apakah aku seburuk yang kau katakan? Wanita berjubah Phoenix itu berkata dengan marah. Entah kau hina atau tidak, aku tidak tahu. Tapi aku tahu kau tidak bisa dipercaya. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia menatap Yun Zongtian dan tersenyum, Penatua Yun, gravitasi di wilayah bagian dalam pasti sangat mengerikan. Apakah Anda siap? Baiklah. Yun Zongtian mengangguk. Qin Fei yang tersenyum dan menatap pedang Tanatos, lalu berkata, Kalau begitu aku serahkan padamu. Dentang. Pedang Tanatos segera hidup kembali dan aura dewa yang mengerikan menyebar ke segala arah. Ketika Qin Fei yang dan Yun Zongtian melompat ke pedang Tanatos, pedang Tanatos menerbangkan mereka berdua ke sisi yang berlawanan. Wanita berjubah Phoenix itu mengerutkan bibirnya dan melangkah maju, mendarat di tepi seberang. Dia kemudian berbalik dan menatap Qin Fei yang dan Yun Zongtian tanpa ekspresi. Namun jika diperhatikan lebih dekat, akan terlihat ada sedikit kesan main-main di matanya. Dengan perlindungan senjata ilahi berdaulat, Qin Fei yang dan Yun Zongtian tidak terlalu gugup dan dengan lancar mencapai seberang sungai, secara resmi melangkah ke wilayah dalam. Namun, saat mereka melangkah ke wilayah dalam, gaya gravitasi yang mengerikan menyelimuti mereka. Dengan ledakan keras. Terkejut, Qin Fei yang dan Yun Zongtian jatuh dari pedang Tanatos dan menghantam padang pasir. Ditekan oleh gaya gravitasi, mereka tidak hanya tidak bisa bergerak, bahkan pori-pori di tubuh mereka menyemburkan darah dengan hebat. Bahkan, bahkan pedang Tanatos pun tertekan oleh gaya gravitasi, dan butuh usaha keras untuk menstabilkan dirinya. Betapa mengerikannya gaya gravitasi? Hampir sepuluh kali lipat dari tepi seberang. Pedang Tanatos melepaskan aura ilahinya, menyelimuti mereka berdua. Baru saat itulah Qin Fei yang dan Yun Zongtian merasa sedikit lebih baik. Mereka merangkak dari tanah, wajah mereka tertutup debu dan tanah, tampak sangat menyedihkan. Perasaan ini, pasti tidak enak. Wanita berjubah Phoenix itu menatap Qin Fei yang dengan penuh kepuasan. Qin Fei yang memutar matanya ke arahnya dan menelan live elixir, mengamati kekosongan. Bahkan dengan bantuan pedang Tanatos, dia masih bisa merasakan rasa penindasan yang tak tertandingi. Yun Zongtian memandang pedang Tanatos dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Pedang Tanatos merenung sejenak, lalu berkata, saat ini, aku masih bisa membantumu, tapi di kedalaman wilayah dalam, aku takut. Pada titik ini, Qin Fei yang dan Yun Zongtian sudah memahami arti pedang Tanatos. Seperti yang diduga, tak satu pun tanah terlarang yang bagus. Qin Fei yang menghela nafas. Di wilayah dalam tanah setan Yin, tak seorang pun mampu menahan terkikisnya kekuatan setan Yin. Dan di wilayah dalam domain berat, bahkan senjata ilahi berdaulat tidak berdaya melawan gaya gravitasi. Tampaknya untuk memasuki wilayah inti, mereka benar-benar membutuhkan bantuan wanita berjubah Phoenix. Belum terlambat untuk memohon padaku sekarang. Wanita berjubah Phoenix berkata sambil tersenyum. Qin Fei yang meliriknya, lalu menatap pedang Tanatos, dan berkata, aku harus merepotkanmu, bantu kami sedikit lebih lama. Setelah itu, dia duduk bersila di tanah, menyembuhkan luka-lukanya. Meski hanya beberapa saat, dia benar-benar merasakan aura kematian. Jadi, untuk dapat menembus batas-batas tubuh fisiknya di sini, ia harus terlebih dahulu menyesuaikan kondisinya. Sehari berlalu, esensi, energi, dan jiwa Qin Fei yang akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia menatap pedang Tanatos, dan berkata dengan suara yang dalam, mari kita mulai. Pedang Tanatos segera menarik aura ilahi yang menyelimuti Qin Fei yang. Ledakan. Kekuatan gravitasi melonjak, dan seluruh tubuh Qin Fei yang segera ditekan ke padang pasir. Di sekujur tubuhnya, kulit dan dagingnya terkoyak dan darah mengalir keluar. Retakan. Disertai serangkaian suara renyah, seluruh tulang di tubuhnya patah. Kekuatan gravitasi yang ada di mana-mana tampaknya meremasnya hingga mati, dan tanah langsung berlumuran darah naga berwarna ungu emas. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Yun Song Tian berkedut, dan dia berseru, mengapa kamu tidak menyerah saja, tubuh fisikmu sudah sangat kuat, tidak perlu mempertaruhkan nyawamu seperti ini. Namun Qin Fei yang pura-pura tidak mendengar. Dia benar-benar tidak mendengarnya. Karena pada saat itu juga kesadarannya ikut menghilang. Gravitasi, seperti tangan tak terlihat, mencengkram dan meremasnya. Pada saat ini, keputus asaan yang tak terkendali muncul dalam hatinya. Batasnya sudah ditembus. Saya tidak boleh berkompromi. Namun keyakinan yang tertanam dalam hatinya tidak musnah. Semangat juang dan kemauannya, seperti baja yang ditempa, tidak akan pernah padam. Kalau takdir tidak adil, maka takdir akan hancur. Kalau langit tidak baik hati, maka langit akan tertusuk. Sekalipun rintangan dan cobaan tak berujung, takkan mampu meruntuhkan tekadnya untuk mendobrak kurungan langit dan bumi serta turun ke alam baka. Ledakan. Aura kuat tiba-tiba melonjak dari tubuh Qin Fei yang. Inilah wujud semangat juangnya. Dan itu berisi keyakinannya yang teguh. Pada saat ini, langit dan bumi tak kuasa menahan guncangan, seakan tak sanggup menahan semangat juang dan keyakinan Qin Fei yang. 3544. Yun Zongtian dan wanita berjubah Phoenix juga tanpa sadar mengambil langkah mundur. Jejak kengerian merayapi mata mereka. Itu karena, pada saat ini, mereka merasakan tekanan luar biasa yang datang dari Qin Fei yang. Itu adalah tekanan yang datang dari jiwa mereka. Seolah-olah orang yang duduk di hadapan mereka bukanlah manusia, tetapi dewa perang yang dapat menghancurkan dunia dan membunuh dewa dan setan. Bahkan pedang dewa kematian pun merasakan hal yang sama, rasa takut yang tak terkendali muncul di hatinya. Dia memang seorang pemuda yang menakutkan. Gemuruh. Beberapa napas berlalu. Terdengar ledakan memekatkan telinga dari tubuh Qin Fei yang, seolah-olah sebuah pintu telah terbuka sepenuhnya. Momen berikutnya. Cahaya ilahi muncul dari tubuhnya, sama cemerlangnya dengan matahari. Mengikuti dengan saksama. Qin Fei yang merasa bahwa gravitasi mengerikan di sekelilingnya sepertinya telah menghilang, dan dia tidak bisa lagi merasakannya. Apakah ini ilusi? Dia menatap kosong ke arah kehampaan. Gravitasinya telah hilang. Tunggu sebentar. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan evolusi tubuh fisiknya? Ia mencoba untuk bangun, tetapi tidak ada perlawanan sama sekali. Dapat dilihat bahwa gravitasi memang telah menghilang. Saudara Qin, bagaimana perasaanmu? Yun Zhong Tian berjalan mendekat dan bertanya. Saya merasa cukup baik. Qin Fei yang menganggup dan mencoba untuk terbang ke udara lagi. Hasilnya bukan hanya Yun Zhong Tian, tetapi bahkan wanita berjubah Phoenix itu tercengang. Karena dia berhasil terbang, berdiri di kehampaan, tidak ada tanda-tanda tekanan gravitasi. Tidak mungkin. Yun Zhong Tian bergumam. Bahkan pedang dewa kematian pun sangat terkejut. Qin Fei yang menatap wanita berjubah Phoenix dan bertanya, apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu. Wanita berjubah Phoenix itu menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang curiga, kamu bukan dari daerah berat, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Wanita berjubah Phoenix itu berkata tanpa daya, memang benar aku berasal dari daerah berat, tetapi peraturan daerah berat tidak ditetapkan olehku. Mengenai situasinya, kau harus bertanya kepada orang yang menetapkan peraturan. Kalau begitu, siapa yang membuat aturan ini? Qin Fei yang penasaran. Ini. Wanita berjubah Phoenix itu sedikit ragu-ragu, dan tiba-tiba melambaikan tangannya dengan tidak sabar, mengapa kamu peduli siapa yang membuat aturan? Bagaimanapun, kamu dapat mengabaikan aturan itu sekarang. Qin Fei yang dan Yun Zhong Tian saling memandang dan tidak menyelidiki masalah itu lebih jauh. Qin Fei yang mendarat di hadapan Yun Zhong Tian dan bergumam dalam hati, menurutku, ketika tubuh jasmani seseorang mencapai tingkat yang menantang surga dari seorang seniman bela diri tertinggi, orang tersebut tidak akan lagi terikat oleh aturan. Jadi maksudmu kau juga bisa mengirim pesan ke dunia luar dan mengaktifkan artefak ilahi teleportasi ruang waktu. Dan memasuki dunia kura-kura hitam. Yun Zhong Tian was bewildered. Jika so, T.I. will then have to worry about anything in the heavy realm in the future. Qin Fei yang was like Lita Ken Abak and Hurriat Lee said, let me try. He took out the divine voice transmission stoney. But in the end, He called then be revif. He then tried to enter the black tortoise realm, but He was unable to contact the black tortoise realm. Yu-chan. Yun Zhong Tian furrowed his brows. Yes. Qin Fei yang nodded and sighed with Ari's smile, it's amstad the rules are not ignored. It's just that they are not bound by graffiti. We were a two knife. How call the rules of T.C. Forbidden Zones be broken so easily? Yun Zhong Tian's face was also filled with a bitter smile. He was happy for nothing. But this is also not bad. At least now, He can enter the core area without any pressure, and He don't need to beg someone. Qin Fei yang caklet as He glanced at the phoenix robed woman. The phoenix robed woman raised an eyebrow. She really didn't expect that there would be such a benefit to rising on's fleshly body to the heaven-deving level of a supreme martial artist. That's true. Yun Zhong Tian nodded, but in the next moment, a trace of bitterness crap onto his face as He siget, you can enter the core area without any pressure, but He can. So He can only accompany you up to He, or we say, He will become a burden to you. Hearing that, the smile on Qin Fei yang's face disapearet. Yun Zhong Tian's eyes swept over the inner region, smiling, actually, being able to cross the Neter River and step into the inner region, I'm already satisfied. There is no need to go to the core area to join in the fun. Qin Fei yang remind silen. Suddenly, with a wave of his hand, a divine force barrier appeared, enveloping Yun Zhong Tian as He as cut, though you feel the gravity disapearing. No. Yun Zhong Tian shook his head. Qin Fei yang fronted and activated the power of the law to form a notar barrier, asking, what about now? Nothing either. Yun Zhong Tian shook his head again and wave his hand, don't try anymore, it's definitely useless. Qin Fei yang sighed, but he promised you that he would bring you to the core area to have a look. There is still a long way to go. He should be able to find an opportunity in the future. Yun Zhong Tian smilet. Back me. The Phoenix Robert woman suddenly spoke up. No one will think you're mute if you don't speak. Qin Fei yang glared at the Phoenix Robert woman in annoyance. Was he deliberately trying to make his presence non? The Phoenix Robert woman chocolate, if you don't beg me, he really won't be able to enter the core area. Qin Fei yang fronted. Yun Zhong Tian melirik wanita berjubah Phoenix itu, lalu menatap Qin Fei yang dan berkata, tidak perlu memohon padanya, karena tidak ada gunanya bagiku untuk memasuki area inti. Lagipula, kau lah yang akan bernegosiasi dengan mereka. Aku akan menunggumu di seberang sungai. Sedangkan untuk pedang Tanatos, bawa saja, untuk berjaga-jaga. Baiklah. Qin Fei yang menganggup dan menatap pedang Tanatos, lalu berkata, ayo pergi ke seberang sungai dulu. Pada saat itu, Qin Fei yang dan pedang Tanatos membawa Yun Zhong Tian menyeberangi sungai dunia bawah dan mendarat di seberang sungai. Sekalipun kau menundukkan kepala dan memohon padaku, apa yang dapat kau lakukan? Kamu benar-benar keras kepala. Wanita berjubah Phoenix itu cemberut. Qin Fei yang menatap wanita berjubah Phoenix di seberangnya dan mengirimkan suaranya, Penatua Yun, karena Anda tidak pergi, maka jangan menunggu di sini. Mengapa? Yun Zhong Tian curiga. Qin Fei yang berkata dalam hati, pergilah ke pulau awan langit dan carilah kakakku. Mencari paman kelinci untuk apa? Yun Zhong Tian bahkan lebih bingung. Katakan saja bahwa akulah yang memintamu pergi ke sana untuk berkultivasi. Juga. Jika saatnya tiba, pergilah temui seseorang bernama dan Wang Cai dan mintalah dia untuk membantumu membuka pintu potensi. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Setelah menghabiskan beberapa tahun bersama, dia sudah memahami karakter Yun Zhong Tian. Dia adalah orang yang layak untuk dijadikan teman. Membuka pintu potensi. Yun Zhong Tian tertegun dan bertanya dengan curiga, pintu potensi apa? Untuk sesaat, dia tidak bereaksi. Ini dia. Punggung Qin Fei yang menghadap wanita berjubah Phoenix saat dia membuka pakaian di dadanya. Jejak potensial tiba-tiba muncul di depan mata Yun Zhong Tian, dan di sampingnya ada simpul hati. Ini. Yun Zhong Tian menatap jejak potensial itu dengan heran. Set. Qin Fei yang buru-buru membuat gerakan menyuruh diam. Yun Zhong Tian terkejut dan buru-buru melirik wanita berjubah Phoenix itu. Meskipun dia menatap mereka dengan curiga, dia tidak berniat untuk mendekat. Dia kemudian mentransmisikan suaranya, ini adalah jejak potensial legendaris. Itu benar. Alasan mengapa saya dan orang-orang di sekitar saya dapat berkultivasi dengan cepat, sebenarnya rentang waktu hanyalah hal sekunder. Hal terpenting adalah bahwa kita telah membuka pintu potensi. Qin Fei yang tersenyum diam-diam. Pintu potensi. Mata Yun Zhong Tian dipenuhi rasa tidak percaya. Pintu potensi, siapa yang tidak tahu. Tetapi untuk membuka pintu potensi, belum pernah ada seorang pun yang melakukannya. Ada banyak jenius mengerikan di alam awan langit. Ambil contoh dirinya sendiri. Saat muda, dia juga seorang jenius yang mengerikan, tetapi dia belum berhasil membuka pintu potensi. Namun, saat ini, di depan matanya, bukan hanya Qin Fei yang telah membuka pintu potensi, tetapi bahkan orang-orang di sekitar Qin Fei yang juga telah membuka pintu potensi. Orang bisa membayangkan betapa besar dampak berita mendadak ini padanya. Dengan susah payah, dia akhirnya tenang dan menatap Qin Fei yang sambil berkata, kalau begitu, apakah ini keberuntungan yang selalu dibicarakan oleh saudara Raja Serigala? Baiklah. Qin Fei yang mengangguk. Yun Zhong Tian dipenuhi harapan sambil menggelengkan kepalanya, ini benar-benar keberuntungan. Jika bukan karena Qin Fei yang menyebutkan pintu potensi, dia pasti sudah melupakannya. Bagaimanapun, dia telah lama putus asa dan perlahan mulai melupakannya. Qin Fei yang berpikir dalam hati, kamu butuh bantuan senjata ilahi berdaulat untuk membuka pintu potensi. Namun, aku yakin kelinci kecil pasti punya cara mengenai metode spesifiknya, dan Wang Cai akan memberitahumu saat waktunya tiba. Yun Zhong Tian menatap Qin Fei yang sejenak lalu menghela nafas, Saudara Qin, hutang budi ini, bagaimana kau ingin aku membayarnya? Apa maksudmu dengan, membalas? Kau memberiku pedang malaikat maut, itu adalah kepercayaanmu padaku. Tentu saja, aku tidak bisa mencurigai mu lagi. Lagi pula, selama perjalanan ini, kalau bukan karena perawatanmu, aku tidak tahu berapa kali aku akan mati, apalagi menembus batas-batas tubuh fisikku. Qin Fei yang melambaikan tangannya sambil tersenyum. Terima kasih. Yun Zhong Tian berkata dengan penuh rasa terima kasih, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, aku, Yun Zhong Tian, dengan ini bersumpah bahwa dalam kehidupan ini, aku tidak akan pernah melakukan apapun yang mengecewakanmu. Qin Fei yang tersenyum dan menoleh ke arah wanita berjubah Phoenix itu, lalu berkata, Nona, saya punya permintaan kepadamu. Hah. Wanita berjubah Phoenix itu tertegun. Yun Zhong Tian juga terkejut. Dia sudah tidak berniat pergi ke area inti, jadi apa gunanya memohon pada wanita ini? Haha, akhirnya kamu mau menundukkan kepala. Wanita berjubah Phoenix tersenyum dan terbang ke sisi Qin Fei yang. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, pria sejati tahu kapan harus menyerah dan kapan tidak. Wanita berjubah Phoenix itu menatap Qin Fei yang dengan heran lalu mengangguk, baiklah, karena kamu begitu tulus, aku akan setuju untuk membawanya ke area inti. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, aku tidak akan membawa tetua Yun ke area inti. Aku akan mengirimnya keluar dari area berat. Apa? Meninggalkan medan gravitasi. Wanita berjubah Phoenix itu tertegun, serius bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Itu benar. Meninggalkan. Qin Fei yang mengangguk. Jika Yun Zhong Tian pergi sendiri, akan memakan waktu dua atau tiga tahun lagi baginya untuk meninggalkan medan gravitasi. Seseorang harus tahu. Dua atau tiga tahun, dalam time arai pulau awan langit, setara dengan beberapa juta tahun. Bagi seseorang yang telah membuka pintu potensi, beberapa juta tahun sudah cukup untuk memahami satu atau dua makna mendalam. Lebih-lebih lagi, tanpa perlindungan pedang dewa kematian, ada kemungkinan terjadi kecelakaan di jalan. Namun dengan bantuan wanita berjubah Phoenix, semuanya berbeda. Wanita berjubah Phoenix itu dapat mengaktifkan artefak ilahi transmisi ruang waktu dan langsung membawa Yun Zhong Tian keluar dari medan gravitasi. Setelah meninggalkan medan gravitasi, Yun Zhong Tian akan dapat mengaktifkan artefak ilahi transmisi ruang waktu dan langsung pergi ke pulau awan langit. Hal ini tidak saja akan menghemat waktu, tetapi juga akan menghilangkan semua kecelakaan, sehingga dua burung terlampaui satu batu. Yun Zhong Tian berpikir dengan hati-hati dan memahami maksud Qin Fei Yang, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Apa kamu yakin? Wanita berjubah Phoenix itu pulih dan menatap Qin Fei Yang. Saya yakin. Qin Fei Yang mengangguk. Baiklah. Wanita berjubah Phoenix mengeluarkan pintu batu dan segera membukanya, lalu menatap Yun Zhong Tian dan berkata, ayo pergi. Terima kasih, nona. Yun Zhong Tian menangkupkan tinjunya dan tersenyum, lalu menatap pedang dewa kematian dan berkata, lindungi Saudara Qin dengan baik. Setelah berkata demikian, dia menatap ke arah Qin Fei Yang dan mentransmisikan suaranya, Saudara Qin, berhati-hatilah. Aku tahu. Qin Fei Yang tersenyum. Kemudian, Yun Zhong Tian tidak tinggal lebih lama lagi, mengikuti wanita berjubah Phoenix itu ke pintu batu dan menghilang tanpa jejak. Qin Fei Yang menarik kembali pandangannya dan menatap pedang dewa kematian sambil tersenyum, tolong jaga aku di masa depan. Pedang dewa kematian bergoyang, sebagai respon terhadap Qin Fei Yang, lalu memasuki laut Ki Qin Fei Yang tanpa sepatah katapun, auranya meredah. 3545. Akan tetapi, Qin Fei Yang tidak menyadari bahwa sesosok samar muncul entah dari mana di atas bukit di kejauhan. Dia tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas dan tidak dapat mengetahui apakah itu seorang pria atau wanita. Dia tidak dapat merasakan aura apapun dari tubuh itu, seolah-olah itu adalah hantu. Dia berdiri di kehampaan dan menatap Qin Fei Yang dari jauh. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengeluarkan suara apapun dan tampak misterius. Tapi segera, sosok misterius ini menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, wanita berjubah Phoenix itu kembali. Terima kasih. Qin Fei Yang menangkupkan kedua tangannya. Selama waktu ini, ia telah berganti kepakaian bersih dan tampak energi. Itu mudah sekali. Wanita berjubah Phoenix itu melambaikan tangannya dan menahan pintu batu itu. Kemudian, dia melangkah maju dan mendarat di wilayah bagian dalam di sisi lain sungai. Tanpa menoleh, dia berkata, kita masih jauh dari wilayah inti. Cepatlah. Mendengar ini, Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat kepadang pasir di belakangnya. Ada sedikit kekhawatiran di matanya. Bagaimana keadaan serigala bermata putih sekarang? Ada apa? Wanita berjubah Phoenix itu balas menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Saya ingin menunggu serigala bermata putih. Qin Fei Yang berkata, dia hanya duduk di tepi sungai dan memejamkan mata untuk menyesuaikan kondisinya. Sekarang karena ia tidak lagi terikat oleh gravitasi, kondisi pikirannya yang tegang menjadi jauh lebih rileks. Karena di masa depan, ketika menghadapi bahaya, dia tidak akan begitu pasif. Di sisi lain, wanita berjubah Phoenix itu mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Dia berdiri diam di tepi sungai. Untuk beberapa saat, terjadi keheningan. Suara mendesing. Tiba-tiba, terdengar suara sesuatu yang menerobos udara dari wilayah dalam. Hmm. Wanita berjubah Phoenix itu sedikit tertegun. Dia berbalik dan melihat ke bagian dalam. Dia bergumam, mengapa seseorang terbang dari bagian dalam. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga membuka matanya dan melihat ke bagian dalam. Dia memiliki keraguan yang sama di dalam hatinya. Segera, tiga aura kuat memasuki indera mereka. Pupil mata Qin Fei Yang sedikit mengecil. Salah satu auranya relatif lemah. Itu adalah dominator yang sempurna. Namun, dua aura lainnya sangat kuat. Mereka adalah penguasa yang sempurna. Suara mendesing. Wanita berjubah Phoenix itu juga melangkah dan mendarat di samping Qin Fei Yang. Dia berkata dengan suara yang dalam, Aku khawatir ada masalah. Mereka seharusnya menjadi anggota klanmu. Masalah apa yang mungkin ada? Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Karena itu berasal dari kedalaman wilayah dalam, itu pasti ada hubungannya dengan wanita berjubah Phoenix. Itu karena mustahil bagi orang luar untuk melangkah ke wilayah dalam kecuali orang-orang dari wilayah inti. Lagi pula, dia telah secara pribadi merasakan beratnya wilayah bagian dalam. Bahkan artefak berdaulat pun dapat merasakan tekanan tersebut, apalagi manusia. Mereka memang orang-orang dari sukuku. Namun, seperti yang diduga, orang yang datang itu adalah musuh bebuyutanku. Wanita berjubah Phoenix itu mengusap dahinya. Ada sedikit rasa jijik dan tak berdaya di wajahnya. Musuh utama. Qin Fei Yang menatap kosong sejenak, lalu matanya berkedip. Mungkinkah ras wanita ini sama seperti ras naga, yang juga sering terjadi pertikaian? Beberapa saat kemudian, tiga sosok memasuki garis pandang Qin Fei Yang. Pemimpinnya adalah seorang wanita. Wanita ini kira-kira seusia dengan wanita berjubah Phoenix. Dia memiliki sosok iblis dan penampilan seperti malaikat yang tidak kalah sedikitpun dari wanita berjubah Phoenix. Perbedaannya adalah, wanita berjubah Phoenix itu memiliki rambut merah menyala yang panjang. Wanita berjubah Phoenix di tubuhnya juga seperti nyala api yang menyala-nyala. Seluruh tubuhnya seperti sekumpulan api yang menyala-nyala. Namun, wanita yang datang saat ini memiliki rambut panjang seperti salju. Dia mengenakan gaun panjang seputih salju yang tampaknya terbuat dari es. Ada juga pola burung Phoenix ilahi yang disulam di atasnya. Dia tampak seperti gunung es yang tidak akan pernah mencair. Itulah gambaran dua hal ekstrim. Di belakang wanita itu, ada dua lelaki tua dengan ekspresi tua. Yang seorang adalah seorang lelaki tua, dan yang lainnya adalah seorang perempuan tua. Keduanya berambut putih dan mengenakan jubah panjang berwarna putih. Ekspresi mereka sangat dingin, dan membuat orang-orang merasa kedinginan. Segera. Mereka bertiga melihat wanita berjubah Phoenix segera mendarat di seberang sungai. Wanita bergaun panjang putih itu melirik Kinfei Yang. Kemudian, dia menatap wanita berjubah Phoenix dan berkata sambil tersenyum, Kakak, kamu benar-benar meninggalkan sarang Phoenix. Sarang burung Phoenix. Jantung Kinfei Yang berdebar kencang. Sarang naga itu disebut sarang naga. Mungkinkah sarang Phoenix adalah klan Phoenix ilahi? Dengan kata lain, apakah kedua wanita ini berubah dari Divine Phoenix? Dia buru-buru melihat gaun panjang yang mereka kenakan. Ada pola Phoenix ilahi di sana. Ini seharusnya bukan hobi. Kau datang khusus untuk mencariku. Wanita berjubah Phoenix itu mengerutkan kening. Tentu saja. Dua tahun lalu, seseorang tiba-tiba memberitahuku bahwa kamu menghilang. Awalnya, kupikir kau hanya akan bersantai dan akan segera kembali. Namun, aku tidak menyangka kau akan menghilang begitu lama. Oleh karena itu, karena khawatir padamu, aku meninggalkan sarang Phoenix beberapa hari yang lalu untuk mencarimu. Wanita berpakaian putih itu terkekeh. Kekhawatiran. Tidakkah kamu merasa malu ketika mengatakan hal itu? Wanita berjubah Phoenix itu mencibir. Aku sungguh khawatir padamu. Bagaimanapun juga, kita adalah saudara yang tumbuh bersama. Kata wanita berbaju putih. Baiklah, saya sudah menerima keluhan Anda. Silakan lanjutkan. Wanita berjubah Phoenix itu nampaknya tidak ingin terlibat dengan wanita berpakaian putih. Jangan terlalu dingin. Apakah aku menghalangi jalanmu? Wanita berpakaian putih itu tersenyum mengejek. Dia melirikin Feiyang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kalian berdua sedang berkencan? Wanita berjubah Phoenix itu tersipu ketika mendengarnya. Kedua lelaki tua itu telah mengamati Keiyang. Pupil mata wanita tua berambut putih itu tiba-tiba mengecil. Dia berbisik, yang mulia, dia sepertinya bukan salah satu dari kita. Dia manusia. Yang mulia. Mata Keiyang berkedip. Tampaknya dia adalah wanita lain dengan latar belakang yang kuat. Seorang manusia. Wanita berpakaian putih itu sedikit terkejut, lalu menatap Keiyang dengan heran. Ayo pergi. Wanita berjubah Phoenix itu meraih Keiyang dan terbang menuju wilayah tengah. Wanita berpakaian putih itu berteriak, hentikan mereka. Suara mendesing. Wanita tua berambut putih dan pria tua itu segera melangkah maju. Kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada wanita berjubah Phoenix. Hanya dalam beberapa kedipan mata, mereka berhenti di depan Keiyang. Wanita tua berambut putih itu berkata dengan suara berat, Putri pertama, kau melanggar aturan klan. Putri pertama. Keiyang terkejut. Dia menoleh untuk melihat wanita berjubah Phoenix itu. Latar belakangnya benar-benar kuat. Wajah wanita berjubah Phoenix itu sangat jelek. Dia berkata dengan muram, itu bukan urusanmu. Kamu tidak berhak ikut campur. Minggirlah. Mustahil. Wanita tua berambut putih dan pria tua itu menggelengkan kepala. Wanita berpakaian putih itu juga terbang mendekat dan menghalangi Keiyang. Dia berkata sambil tersenyum, Kakak, aku tidak menyangka kau diam-diam bertemu dengan manusia. Jangan bicara omong kosong. Saya tidak mengenalnya dengan baik. Wanita berjubah Phoenix itu berkata dengan marah. Kita berpegangan tangan, kau tidak mengenalnya dengan baik. Apakah aku terlihat seperti anak kecil bagimu? Wanita berpakaian putih itu memandang Keiyang dan lelaki tua itu dengan tatapan main-main. Wanita berjubah Phoenix itu menyadari bahwa dia sedang memegang tangan Keiyang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan segera melepaskan tangannya. Wanita berpakaian putih itu menatap Keiyang dan berkata sambil tersenyum, Manusia, kamu cukup cakep. Kamu benar-benar telah merebut hati adikku. Ehem. Keiyang terbatuk dan menjelaskan, Nona, saya pikir Anda salah paham. Namun sebelum Keiyang dapat menyelesaikan perkataannya, wanita berjubah Phoenix itu berkata dengan marah, Mengapa kau menjelaskan padanya? Ada kesalahpahaman. Tentu saja, aku harus menjelaskannya. Keiyang tidak berdaya. Apakah menurutmu dia akan percaya jika kau menjelaskannya? Wanita berjubah Phoenix itu mendengus dan menatap wanita bergaun putih itu. Dia berkata, Katakan saja apa yang kau inginkan. Jangan bertele-tele. Kakak, sikapmu yang dingin membuatku sedih. Kami bersaudara. Meskipun ayah dan ibu kami berbeda, Kami tumbuh bersama. Jika dia pria yang kau suka, Kau tak perlu menyembunyikannya dariku. Aku akan merahasiakannya untukmu. Wanita bergaun putih itu mendesah dalam-dalam. Ia merasa sedih. Wanita berjubah Phoenix itu tidak tergerak. Dia berkata dengan dingin, Apakah kamu tidak merasa lelah berakting sepanjang hari? Lihat, kau sudah keterlaluan. Apakah saya berakting? Aku menunjukkan perasaanku yang sebenarnya. Wanita berpakaian putih itu menghela nafas, Lalu menatap Kinfei Yang. Dia tersenyum dan berkata, Manusia, bukan, Kakak Ipar, Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adiknya, Bing Ruoning. Tolong jaga aku di masa depan. Kakak Ipar. Mulut Kinfei Yang berkedut. Imajinasi wanita ini sungguh kaya. Namun dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa wanita ini sedang menggodanya. Kakak Ipar, Katakan padaku, Bagaimana kamu bisa mendapatkan adikku? Masih ada lagi. Apakah kamu tahu identitas saudara perempuanku? Kalian manusia punya pepatah. Pria dan wanita harus cocok. Bolehkah aku bertanya apa latar belakang keluarga kalian? Apakah kamu cukup baik untuk adikku? Bing Ruoning penasaran. Wanita berjubah Phoenix itu berkata dengan marah, Bing Ruoning, Apakah kamu sudah selesai? Bing Ruoning menatap wanita berjubah Phoenix itu dan berkata dengan heran, Kakak, jangan bilang kalau kakak Ipar tidak tahu identitasmu. Wanita berjubah Phoenix itu mengepalkan tangannya. Jelas, kesabarannya telah mencapai batasnya. Mata Kinfei Yang berkedip dan berkata sambil tersenyum, Aku masih belum tahu identitas adikmu. Bisakah kau memberitahuku? Ah, kamu benar-benar tidak tahu. Bing Ruoning tercengang. Ia menatap wanita berjubah Phoenix itu dan menggelengkan kepalanya, Kakak, ini salahmu. Karena kamu dan kakak Ipar saling mencintai, kalian harus saling jujur. Setelah selesai berbicara, dia mengabaikan wanita Fire Phoenix yang berwajah pucat itu dan menatap Kinfei Yang, Kakak Ipar, jangan takut dengan kata-kataku. Kakak perempuanku adalah putri kesayangan kepala klan Fire Phoenix. Wanita berjubah Phoenix. Hati Kinfei Yang bergetar. Dia bertanya sambil tersenyum, Bagaimana denganmu? Bing Ruoning terkejut, Kakak Ipar masih begitu tenang setelah mendengar tentang wanita berjubah Phoenix. Sepertinya kamu bukan orang biasa. Sedangkan aku, aku tidak sehebat kakakku. Jangan bicarakan itu. Benarkah begitu? Tetapi mengapa aku merasa kamu tidak lebih buruk dari kakakmu? Kinfei Yang tersenyum. Benar-benar. Apakah aku tidak lebih buruk dari kakakku dalam hal penampilan dan bakat? Bing Ruoning bertanya penuh harap. Ehem. Kinfei Yang terbatuk. Sirkuit otak macam apa ini? Dia tidak bisa mengikuti irama wanita ini. Katakan padaku, Bagaimana caranya agar aku tidak lebih buruk dari kakakku? Bing Ruoning bertanya. Ini. Kinfei Yang melirik wanita berjubah Phoenix dan melihat bahwa wanita itu sedang melotot tajam ke arahnya, seolah memperingatkannya agar berhati-hati dengan perkataannya. Tampaknya wanita berjubah Phoenix peduli dengan penilaian ini. Tentu saja. Kinfei Yang juga bisa melihat bahwa wanita berjubah Phoenix itu tidak peduli dengan penilaiannya. Dia hanya tidak ingin kalah dari Bing Ruoning. Pendeknya. Keduanya kompetitif. Bagi seorang pria, ini adalah pertanyaan yang fatal. 3.546. Sulitkah untuk menjawabnya? Mata Bing Ruoning terbelalak. Mata wanita berjubah Phoenix itu menjadi lebih mengerikan. Anda. Kinfei Yang melirik kedua wanita itu dan tersenyum. Kalian berdua bersaudara. Apa yang bisa dibandingkan? Kalian berdua sangat baik. Tetapi jawaban yang ambigu ini tidak hanya tidak memuaskan Bing Ruoning. Tetapi bahkan wanita berjubah Phoenix pun tidak senang. Keduanya sangat bagus. Mengapa? Dia tidak bisa dibandingkan denganku, bukan? Kakak Ipar, kamu benar-benar pandai berbicara. Apakah semua manusia laki-laki begitu fasih? Bing Ruoning bertanya sambil tersenyum. Batuk. Kinfei Yang terbatuk dan tersenyum. Baiklah. Aku masih ada urusan. Aku pamit dulu. Kalian para saudari bisa mengobrol dengan baik. Walaupun di permukaan tampak tenang, ada arus bawah yang bergolak. Dia ada di sini untuk mencari sekutu, bukan untuk mencari musuh. Jadi dia tidak mampu menyinggung kedua wanita itu. Lebih baik pergi dulu. Tetapi. Tepat saat dia berbalik, lelaki tua berambut putih itu melangkah maju dan berdiri di depannya. Adegan ini menyebabkan Kinfei Yang tanpa sadar mengerutkan kening. Kakak Ipar, jangan terburu-buru pergi. Aku masih ingin mengundangmu ke Phoenix Nest. Tapi sebelum itu, aku ingin kau menonton pertunjukan yang bagus. Mata Bing Ruoning tiba-tiba berubah dingin saat dia menatap wanita tua berambut putih itu. Putri pertama, saya minta maaf. Wanita tua berambut putih itu menatap wanita berjubah Phoenix itu dengan penuh rasa bersalah. Auranya segera keluar dan menekan wanita berjubah Phoenix itu. Berani sekali kau. Wajah wanita berjubah Phoenix berubah drastis dan dia berteriak. Kau berselingkuh dengan manusia. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, anggota klan tidak akan mengatakan apapun. Jadi tolong serahkan benda itu. Wanita tua berambut putih itu tersenyum dingin dan auranya menyebar ke segala arah. Wanita berjubah Phoenix itu langsung terpenjara dalam kampaan. Serahkan apa? Kinfei Yang curiga. Jangan pernah pikirkan itu. Wanita berjubah Phoenix itu berteriak dengan marah dan nyala api ilahi muncul. Inilah api ilahi yang melindunginya. Begitu api suci muncul, aura wanita tua berambut putih itu menghilang. Kemudian, wanita berjubah Phoenix itu melambaikan tangannya dan sebuah pintu batu kuno muncul. Ini adalah artefak ilahi transmisi ruang waktu miliknya. Namun, sebelum pintu batu itu terbuka, wanita tua berambut putih itu menamparnya dengan telapak tangannya. Dengan suara keras, pintu batu itu pecah. Kakak, sebaiknya kau serahkan saja. Selama kau menyerahkannya, aku tidak hanya tidak akan mempersulitmu, aku juga akan membantumu merahasiakan masalah antara kau dan kakak Ipar. Bukankah itu hebat? Bing Ruoning tersenyum. Apa sebenarnya itu? Mengapa mereka bertengkar seperti itu? Kinfei Yang bergumam. Penatua berambut putih itu juga menatap wanita berjubah Phoenix itu dan berkata, Putri pertama, jika Anda benar-benar memaksa kami untuk mengambil tindakan, bahkan api ilahi Phoenix api tidak akan dapat melindungi Anda. Jadi, mohon pikirkan baik-baik. Api Phoenix api ilahi. Kinfei Yang menatap api suci di tubuh wanita berjubah Phoenix. Phoenix api juga merupakan Phoenix api. Apakah ini berarti api suci ini berasal dari Phoenix api? Apakah api suci Phoenix sekuat ini? Mustahil. Wanita berjubah Phoenix itu melirik Bing Ruoning dan dua orang lainnya dengan wajah muram. Bing Ruoning bertanya dengan sedih, Kakak, apakah kamu benar-benar ingin memaksaku berselisih denganmu? Sekalipun kamu tidak berpikir untuk dirimu sendiri, bukankah seharusnya kamu berpikir untuk kakak Ipar? Dia bahkan belum memasuki sarang Phoenix. Jika dia mati di sini, akan sangat disayangkan. Hati Kinfei Yang bergetar. Arti dari kata-kata ini terlalu jelas. Jika wanita berjubah Phoenix itu tidak memberikan apa yang mereka inginkan, mereka juga tidak akan membiarkannya pergi. Seperti yang diharapkan. Wanita ini bukan orang baik. Melihat wanita berjubah Phoenix itu masih terdiam, Bing Ruoning menarik nafas dalam-dalam dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia menganggup pada wanita tua berambut putih itu. Dentang. Wanita tua berambut putih itu melambaikan tangannya dan sebuah pedang tipis muncul dengan suara keras. Pedang itu panjangnya tiga kaki dan lebarnya dua jari. Gagang pedang itu diukir dengan pola burung Phoenix yang tampak seperti terkondensasi dari kristal es. Pedang itu memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Bing Ruoning. Wajah wanita berjubah Phoenix itu menjadi pucat dan dia berkata dengan marah, kau benar-benar mengeluarkan pedang Phoenix S. Apakah kau bertekad untuk membunuhku? Qin Fei yang juga terkejut. Pedang Ice Phoenix yang disebut-sebut ini adalah senjata ilahi penguasa yang asli. Bing Ruoning ini jelas datang dengan persiapan. Tidak tidak tidak. Kita ini saudara. Bagaimana mungkin aku tega membunuhmu? Asalku serahkan benda itu, aku akan segera membiarkanmu dan kakak Ipar pergi. Bing Ruoning tersenyum dan mengganti topik pembicaraan lagi. Matanya dingin saat dia berkata, jika kamu tidak menyerahkannya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam sebagai saudara perempuanmu. Wanita berjubah Phoenix itu mengepalkan tangannya dan mencibir, jangan membuatnya terdengar begitu baik. Bahkan jika aku menyerahkannya, kau tidak akan membiarkanku pergi. Apakah kamu selalu memikirkanku seperti ini? Apakah aku sekejam itu? Wajah Bing Ruoning penuh dengan kesedihan. Tapi momen berikutnya, aura pembunuh yang pekat muncul di wajahnya. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Dia dipenuhi dengan aura yang ganas. Dia menganggup dan berkata, ya, aku memang sekejam itu. Bunuh dia. Dentang. Lengan wanita tua berambut putih itu bergetar dan pedang Ice Phoenix langsung hidup kembali. Pedang itu menebas wanita berjubah Phoenix dengan ketajaman yang menghancurkan. Wajah wanita berjubah Phoenix itu menjadi pucat. Dia menunjuk ke arah Kin Feiyang dan berteriak, apa yang kamu inginkan ada di tangannya? Hmm. Ketiganya tercengang. Mereka segera melihat ke arah Kin Feiyang. Pedang Ice Phoenix juga berhenti di udara. Aura mengerikannya mengunci Kin Feiyang dengan kuat. Apa yang ada di tanganku? Kin Feiyang menatap mereka berempat dengan bingung. Wanita berjubah Phoenix itu menghela nafas dan menatap Kin Feiyang. Mereka menginginkan tablet pembunuh dewa. Tablet pembunuh dewa. Pupil mata Kin Feiyang mengecil. Setelah sekian lama, itu semua demi artefak ilahi ini. Bing Ruoning kembali tersadar. Ia menatap wanita berjubah Phoenix itu dan kemudian menatap Kin Feiyang. Ia tersenyum dan berkata, Kakak, kau bersedia memberikan tablet pembunuh dewa kepadanya. Sepertinya aku tidak salah paham. Hubungan kalian berdua benar-benar luar biasa. Wanita berjubah Phoenix itu tidak mau repot-repot menjelaskan. Dia menyampaikan suaranya kepada Kin Feiyang, pikirkanlah sebuah cara. Aku akan memberitahumu alasannya nanti. Kin Feiyang menatap wanita berjubah Phoenix itu dengan mata berkedip-kedip. Jangan ragu. Kalau tidak, kita semua akan tamat. Karena aku sangat mengenal wanita ini. Begitu dia mendapatkan tablet pembunuh dewa, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Wanita berjubah Phoenix itu berteriak. Kin Feiyang mengerutkan kening dan berkata, Tapi bukankah kau adalah kesayangan patriar klan Phoenix Api? Aku tidak percaya dia berani membunuhmu. Tidak ada hal yang tidak berani dilakukannya. Lagi pula, tidak ada orang lain di sini kecuali kita. Bahkan jika dia membunuh kita, ayahku tidak akan bisa melanjutkan masalah ini. Sekalipun ayahku tahu, itu akan sia-sia. Karena selama dia mengatakan bahwa dia membunuhku karena aku berselingkuh dengan seorang manusia, klan tidak akan menyalahkannya. Wanita berjubah Phoenix itu menyampaikan suaranya. Kin Feiyang merenung sejenak dan berkata, Sepertinya aku tidak punya pilihan. Tidak. Kamu harus melakukannya. Kata wanita berjubah Phoenix. Faktanya, bahkan jika Kin Feiyang melakukannya, dia tidak percaya diri. Ini karena Bing Ruoning dan dua orang lainnya juga memiliki senjata ilahi berdaulat. Dua pengikut Bing Ruoning lebih kuat dari Kin Feiyang. Namun, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Kin Feiyang sekarang. Baiklah. Kin Feiyang menarik nafas dalam-dalam dan menatap Bing Ruoning sambil tersenyum. Jadi, kamu menginginkan tablet pembunuh dewa. Baiklah, aku akan memberikannya kepadamu. Namun, kamu tidak boleh mempersulitku. Berikan padanya. Wajah wanita berjubah Phoenix itu membeku. Bing Ruoning juga tercengang. Dia menatap wanita berjubah Phoenix itu dengan aneh dan bertanya kepada Kin Feiyang, bagaimana dengan adikku? Kehidupan dan kematiannya tidak ada hubungannya denganku. Kin Feiyang tersenyum tipis. Hah. Bing Ruoning tercengang. Bajingan kau. Wanita berjubah Phoenix itu berteriak dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi pengecut seperti itu. Suami dan istri ibarat burung di hutan yang sama. Saat terjadi bencana, mereka terbang terpisah. Kamu sungguh tidak berperasaan. Kakak, lihat. Ini dia pria yang kamu suka. Bing Ruoning tersenyum sinis dan menatap Kin Feiyang. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, aku berjanji padamu. Selama kamu menyerahkan tablet pembunuh dewa, aku akan membiarkanmu pergi. Kin Feiyang berkata, Kata-kata bukanlah bukti. Sumpah saja sebagai bukti. Wanita berjubah Phoenix itu tercengang. Mengapa ini terdengar begitu familiar? Tunggu. Saat itu, Kin Feiyang menipunya agar mengucapkan sumpah darah seperti ini. Pada saat ini, dia tahu apa yang ingin dilakukan Kin Feiyang. Dia ingin mengelabui Bing Ruoning agar bersumpah darah. Selama Bing Ruoning bersumpah darah, situasi saat ini dapat dengan mudah diselesaikan. Orang ini memang licik. Meskipun demikian, dia sangat menantikan untuk melihat apakah sumpah darah itu akan menjadi kenyataan. Bersumpah sebagai bukti. Bing Ruoning tercengang. Apakah semua manusia begitu kekanak-kanakan? Jika aku telah menyinggungmu dengan cara apapun, mohon maafkan aku. Namun, aku tidak punya pilihan lain. Kau terlalu kuat. Aku hanya berani memberimu tablet pembunuh dewa jika kau merasa aman. Kin Feiyang mendesah tak berdaya. Baiklah. Bing Ruoning mengangguk. Mudah. Kalau begitu, aku akan mengajarimu. Kin Feiyang tersenyum. Apakah aku perlu kau ajari aku cara bersumpah? Apakah kamu meragukan kecerdasanku? Bing Ruoning mengerutkan kening. Saya tidak berani. Hanya saja sumpah yang saya butuhkan berbeda dari sumpah yang biasa kita buat. Kin Feiyang memberitahu Bing Ruoning cara membuat sumpah darah. Bing Ruoning mengerutkan kening. Mengapa dia harus membuat sumpah yang berbeda? Apakah ada perbedaan? Tidak. Pasti ada yang salah. Kalau tidak, manusia ini tidak akan melakukan tindakan yang tidak perlu seperti itu. Ayo cepat. Wanita berjubah Phoenix itu juga cukup cemas. Apa yang membuatnya ragu? Bukankah dia menginginkan tablet pembunuh dewa? Tunggu. Mungkinkah wanita ini telah menemukan sesuatu? Kamu terlalu kekanak-kanakan. Aku sedang tidak ingin memainkan permainan yang membosankan seperti itu denganmu. Kau tidak ingin menyerahkannya. Kalau begitu aku akan membunuhmu dan mengambilnya langsung. Cahaya dingin melintas di mata Bing Ruoning. Dia mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua berambut putih yang berdiri di belakang Kin Feiyang. Pria tua berambut putih itu mengerti apa yang dimaksud Kin Feiyang. Tekanan kuat segera menyerbu ke arah Kin Feiyang. Sangat berhati-hati. Kin Feiyang mengerutkan kening. Tampaknya wanita ini tidak mudah dihadapi. Itu benar. Rencana awalnya adalah untuk menipu Bing Ruoning agar bersumpah darah. Dengan cara ini, dia dapat dengan mudah mengendalikan Bing Ruoning. Selama Bing Ruoning berada di bawah kendalinya, semua masalah akan terpecahkan. Namun, dia tidak menduga hal itu. Bing Ruoning adalah orang yang sangat paranoid. Dia merasa hal itu sebanding dengan paranoianya. Sekarang rencananya telah gagal, dia hanya bisa bergerak. Namun masih ada kesempatan. Karena Bing Ruoning dan dua orang lainnya tidak mengetahui caranya, mereka juga tidak tahu bahwa dia memiliki senjata ilahi berdaulat. Mereka mengira bahwa dia adalah manusia biasa. Wanita berjubah Phoenix itu jelas tidak mau memberitahunya. Karena itu. Asal dia bisa membunuh salah satu di antara mereka secara tiba-tiba saat ini, sekalipun mereka bertarung, dia tetap bisa bertarung. 3.547 Dalam sekejap mata, saat tekanan dari lelaki tua berambut putih itu meningkat, Qin Fei yang berdiri tak bergerak di tempat. Bing Ruoning, wanita berjubah Phoenix, pria tua berambut putih, dan wanita tua berambut putih semuanya mengira Qin Fei yang telah dipenjara. Lagi pula, ada sedikit perbedaan dalam tingkat kultivasi. Aura lelaki tua berambut putih itu memang dapat memenjarakan seorang dominator yang sempurna. Namun, mereka tidak tahu bahwa Qin Fei yang telah membuka pintu potensi. Bahkan jika ada dua atau tiga dari mereka, mereka tidak akan dapat memenjarakannya, apalagi perbedaan kecil dalam tingkat kultivasi. Namun, Qin Fei yang masih berpura-pura di penjara. Kau hanyalah manusia lemah. Kami memintamu untuk menyerahkan tablet pembunuh dewa, jadi kau dengan patuh menyerahkannya. Beraninya kau bernegosiasi dengan klan Phoenix Ilahi. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang sebodoh dirimu. Pria tua berambut putih itu berjalan selangkah demi selangkah ke arah Qin Fei yang, matanya penuh dengan penghinaan. Wu-u-u-u Qin Fei yang berjuang sekuat tenaga sambil merintih. Apakah dia mencoba mengatakan sesuatu? Wanita tua berambut putih itu berbisik. Bing Ruoning melirik Qin Fei yang, lalu menatap lelaki tua berambut putih itu dan berkata, biarkan dia bicara. Mari kita lihat apa yang ingin dia katakan. Mendengar itu, lelaki tua berambut putih itu sedikit menarik kembali kekuatannya yang menindas. Namun, dia tidak menariknya sepenuhnya. Seketika, Qin Fei yang mulai terengah-engah. Penampilannya benar-benar tampak seperti sedang tercekik. Setelah menarik nafas beberapa kali, Qin Fei yang menatap lelaki tua berambut putih itu dan berkata, bolehkah saya bertanya, apakah kamu telah menguasai hukum tertinggi? Hmm, orang tua berambut putih itu tertegun. Dia sebenarnya sedang ingin menanyakan hal ini. Dia pasti ketakutan sekali. Wanita berjubah Phoenix itu juga bingung. Qin Fei yang berkata, tolong puaskan rasa ingin tahu ku yang sekarat. Tentu saja. Pria tua berambut putih itu tersenyum bangga. Qin Fei yang bertanya dengan curiga, hukum utama apa yang kau kuasai? Hukum penghancuran. Orang tua berambut putih itu menahan kesabarannya dan berkata, Ketika Qin Fei yang mendengar ini, secerca cahaya langsung melintas di matanya, dan dia bertanya, apakah ada kedalaman tertinggi? Ya. Orang tua berambut putih itu menganggup tanpa ekspresi. Luar biasa. Wajah Qin Fei yang penuh kekaguman. Dia menatap wanita tua berambut putih itu dan bertanya, bagaimana denganmu? Wanita tua itu mengerutkan kening dan berkata dengan marah, tidak. Jejak kekecewaan merayapi mata Qin Fei yang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, tampaknya kau lebih rendah dari senior tua ini. Apakah tamu? Mata wanita tua berambut putih itu seketika. Yang paling dibencinya adalah orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya lebih rendah dari orang lain. Terlebih lagi, mereka mengatakannya langsung tanpa memberikan muka padanya. Maafkan aku, maafkan aku. Qin Fei yang melambaikan tangannya berulang kali dan mendesah, aku terima takdirku. Lakukan saja dan beri aku kematian yang cepat. Setelah berkata demikian, dia menutup matanya. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Tatapan mata lelaki tua berambut putih itu. Mengapa dia tidak melawan saat dia memiliki senjata berdaulat? Apakah dia benar-benar orang bodoh? Di mata ai. Lelaki tua berambut putih itu tertawa serak dan berkata, kau cukup sadar dalam hal ini. Kau tahu bahwa tidak ada gunanya melawan. Saat suaranya meredah, dia mengangkat lengannya dan kekuatan penghancur muncul dari telapak tangannya. Ini adalah hukum penghancuran. Meskipun mata Qin Fei yang tertutup, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan penghancurnya. Dia tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Serigala bermata putih, kamu beruntung. Aku telah menemukan mangsa lain untukmu. Namun, pria tua berambut putih itu sama sekali tidak merasakan bahaya. Dia mengangkat lengannya dan menamparkan bagian atas kepala Qin Fei yang... Hai. Pada saat ini, Qin Fei yang tiba-tiba membuka matanya dan menyeringai. Dentang. Pada saat berikutnya, diiringi suara keras, pedang dewa kematian menebas dengan ketajaman yang dapat membelah langit dan bumi. Pria tua berjubah putih itu langsung menjerit memilukan saat tubuhnya langsung hancur. Bahkan lebih dari separuh jiwanya pun musnah. Ini terjadi dalam sekejap. Seorang ahli tertinggi telah menderita cedera fatal. Adegan ini membuat lelaki tua berambut putih itu tercengang. Dia pikir bajingan ini sudah menyerah, tapi dia tidak menyangka kalau dia hanya berpura-pura. Itu alarm palsu. Pada saat yang sama, ekspresi Bing Ruoning dan wanita tua berambut putih itu membeku. Bahkan pedang Ice Phoenix pun tercengang, tidak tahu harus berbuat apa. Karena adegan ini benar-benar terlalu tiba-tiba, dan benar-benar melampaui ekspektasi mereka. Aku sadar, tapi bagaimana denganmu? Apakah Anda memiliki kesadaran ini? Qin Fei yang perlahan membuka matanya dan meraih jiwa ilahi lelaki tua berambut putih itu dengan wajah penuh ejekan. Kau sedang mencari kematian. Orang tua berambut putih itu meraung. Meskipun lebih dari separuh jiwa ilahinya telah hancur, kesadarannya belum hilang. Pada saat ini, nada suaranya penuh kemarahan. Lebih-lebih lagi, jiwa ilahi lelaki tua berambut putih itu memancarkan hawa dingin, seolah-olah dia sedang memegang sepotong es berusia 10 ribu tahun. Namun, jumlah jiwa ilahi yang begitu sedikit tidak dapat lagi mengembun menjadi suatu bentuk, sehingga berada dalam keadaan berkabut. Tidak mungkin untuk mengetahui apa jiwa ilahi lelaki tua berambut putih itu mencari kematian. Apakah kau pikir aku, Qin Fei yang, takut. Qin Fei yang tersenyum dan mengepalkan tangannya yang besar. Sebagian dari jiwa ilahi lelaki tua berambut putih itu langsung musnah. Pada saat ini, dia bisa merasakan niat membunuh dari tubuh Qin Fei yang dalam hatinya, dia tidak dapat menahan perasaan takut. Qin Fei yang tidak bicara omong kosong dengannya dan langsung menyegelnya dengan hukum karma dan melemparkannya ke dalam cincin interspasial. Dia memiliki senjata ilahi yang berdaulat. Wanita tua berambut putih itu akhirnya sadar kembali dan berteriak, segera berdiri di depan Bing Ruoning. Pedang Ice Phoenix juga siap melindungi Bing Ruoning, tetapi tiba-tiba menyadari wanita berjubah Phoenix yang hendak bergerak. Pedang itu langsung melesat dan berdiri di atas wanita berjubah Phoenix itu. Cahaya yang mengerikan menyapu, dan api suci yang melindungi wanita berjubah Phoenix mulai runtuh dan runtuh. Qin Fei yang Wanita berjubah Phoenix berteriak panik. Qin Fei yang melirik wanita berjubah Phoenix dan menatap pedang Tanatos sambil tersenyum, silakan. Dentang. Diiringi teriakan pedang yang memekatkan telinga, pedang malaikat mau segera melesat ke arah pedang Ice Phoenix bagai seekor angsa yang anggun. Bing Ruoning akhirnya sadar kembali. Melihat kejadian ini, dia langsung berteriak, hentikan, atau aku akan membiarkan pedang Phoenix S. membunuh wanita itu. Bunuh dia. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya denganku. Qin Fei yang tersenyum tipis. Bing Ruoning mengerutkan kening. Apa maksudnya? Dia sama sekali tidak peduli. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa dia punya hubungan yang ambigu denganku, kan? Wajah Qin Fei yang penuh dengan sarkasme. Dia berkata dengan lemah, jangan bicarakan hal-hal lain. Mari kita bicarakan tentang tablet pembunuh dewa. Aku mengambilnya darinya. Apakah menurutmu aku peduli dengan hidupnya? Dia mengambil tablet pembunuh dewa. Bing Ruoning memandang wanita berjubah Phoenix dan bertanya. Itu benar. Wanita berjubah Phoenix itu mengangguk. Apakah kamu sedang mempermainkanku? Apakah kau pikir aku akan mempercayaimu? Pedang Phoenix S. bunuh. Bing Ruoning berteriak. Dentang. Pedang Ice Phoenix memancarkan cahaya pedang yang mengerikan dan menghancurkan api suci pada wanita berjubah Phoenix. Seseorang harus tahu. Wanita berjubah Phoenix itu berhadapan dengan senjata ilahi berdaulat. Tanpa perlindungan api ilahi, tubuhnya langsung hancur dalam kehampaan. Namun, pada saat ini, pedang malaikat mau tiba dan bertabrakan dengan pedang Ice Phoenix. Aura yang merusak meledak darinya. Kehampaan runtuh dan gurun pun tenggelam. Air sungai dunia bawah mengalir deras ke langit dan melonjak ke segala arah. Qin Fei yang dengan tegas mundur. Dia tidak bisa menyentuh air sungai. Jangan biarkan dia lolos. Bing Ruoning berteriak. Mendengar ini, wanita tua berambut putih itu menyapu Bing Ruoning dan mengejar Qin Fei yang. Segera. Wanita tua berambut putih itu menyadari ada yang tidak beres dan berkata dengan heran, bagaimana dia bisa secepat itu. Bing Ruoning awalnya tertegun saat mendengar ini. Kemudian, dia menatap punggung Qin Fei yang dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Sepertinya ini adalah kecepatan puncak Soverein. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia tidak terikat oleh gravitasi? Tapi bagaimana ini mungkin? Orang harus tahu bahwa ini adalah manusia, bukan anggota klan Phoenix ilahi. Tangkap dia dulu dan interogasi dia perlahan-lahan. Bing Ruoning berkata dengan suara rendah. Oke. Wanita tua berambut putih itu mengangguk. Dia menggunakan seni dewa tipe pendukung dan kecepatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Bagaimanapun, dia adalah seorang penguasa puncak dan memiliki seni ilahi tipe pendukung. Dalam beberapa kedipan mata, dia mengejar Qin Fei yang dan menghantamkan telapak tangannya ke punggung Qin Fei yang. Kau bahkan tidak mengaktifkan kekuatan hukumu. Sepertinya kamu tidak memiliki kesadaran sama sekali. Qin Fei yang tersenyum dingin dan berbalik untuk menyerang wanita tua berambut putih itu. Kekuatan di tubuhnya meraum dengan gila dan dengan suara keras, wanita tua berambut putih itu terlempar. Seluruh lengannya langsung hancur dan darah dan daging berceceran di mana-mana. Apa? Bing Ruoning terkejut. Wanita tua berambut putih itu menstabilkan tubuhnya dan menatap Qin Fei yang dengan kaget. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Tidak buruk. Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan menatap tinjunya. Dia sangat puas dengan tubuh fisiknya yang kuat saat ini. Dengan tubuh fisik dan kekuatan setingkat penguasa, selama lawan tidak mengaktifkan kekuatan hukumnya, dia bahkan dapat menghancurkan penguasa di puncak. Bing Ruoning bergegas ke sisi wanita tua berambut putih itu dan bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Wanita tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan menelan pil kehidupan ilahi. Dia menatap Qin Fei yang dengan kaget dan berkata, Tapi manusia ini adalah monster. Qin Fei yang tiba-tiba teringat sesuatu dan mendonga untuk melihat pertarungan antara pedang malaikat maut dan pedang Phoenix S. Dia sedikit mengernyit dan bertanya-tanya apakah putri tertua masih hidup. Sekarang dia telah menyinggung Bing Ruoning, itu sama saja dengan menyinggung klan Phoenix ilahi. Di masa depan, dia hanya bisa mengandalkan putri tertua. Ia berharap pedang malaikat maut dapat menyelamatkan hidupnya. Dengan kekuatan dan kemampuanmu, kau jelas bukan siapa-siapa. Siapakah dirimu? Suara Bing Ruoning tiba-tiba terdengar. Qin Fei yang mengalihkan pandangannya dan menatap Bing Ruoning. Dia tersenyum tipis dan berkata, Bukankah adikmu baru saja memanggil namaku? Qin Fei yang... Bing Ruoning mengerutkan kening. Ya, tetapi aku tahu bahwa kau pasti tidak mengenalku. Tentu saja, itu tidak penting. Karena kamu dan aku adalah musuh, tentu saja aku akan membunuhmu. Qin Fei yang melangkah maju dan auranya melonjak keluar. Jangan sombong. Wanita tua berambut putih itu meraung dan gelombang energi es melonjak keluar dari tubuhnya. Langit dan bumi langsung berubah menjadi musim dingin yang dingin saat arus dingin menembus tulang. Hukum es. Qin Fei yang tercengang. Itu benar. Kekuatanmu memang mengerikan, tetapi apakah hukum es milikmu sebanding dengan wanita tua ini? Alis wanita tua berambut putih itu dipenuhi dengan penghinaan. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara dan berteriak, yang maha mendalam, penyegel es langit dan bumi. Hukum kata-kata. Potongan-potongan es tiba-tiba muncul dari udara tipis dan bergegas menuju Qin Fei yang... Seketika, ruang dan bumi di tempat ini tertutup es. Kepingan salju besar mulai melayang turun dari langit. Angin dingin bersiul di seluruh dunia. Kekuatan es dingin merasuki seluruh dunia. Kekuatan itu dengan panik menyerbu tubuh Qin Fei yang melalui pori-porinya. Dalam sekejap mata, tubuh Qin Fei yang tertutup es. Bahkan daging dan organ dalamnya telah berubah menjadi es batu. 3.548 Melihat Qin Fei yang tersegel dalam es, wanita tua berambut putih dan Bing Ruoning menghela nafas lega. Untungnya, hukum orang ini tidak kuat. Kalau tidak, ditambah dengan tubuh fisiknya yang sangat kuat, akan sulit untuk menghadapinya. Bing Ruoning berkata, orang ini pasti punya latar belakang yang kuat. Bawa dia kembali dan interogasi dia. Oke. Wanita tua berambut putih itu menganggup dan meraih udara dengan tangannya. Qin Fei yang, yang telah berubah menjadi patung es, segera naik ke udara dan terbang ke arah keduanya. Menurut pendapat mereka, Qin Fei yang telah sepenuhnya disegel dalam es. Karena ini adalah hukum tertinggi. Bagaimana mungkin seorang dominator yang sudah sempurna dapat menahan segel es dari hukum tertinggi. Namun, tepat ketika mereka mengira kemenangan ada di tangan mereka, aura agung tiba-tiba muncul dari patung es itu. Hah. Keduanya tertegun dan menatap patung es itu dengan heran. Auranya semakin menakutkan. Disertai suara berderak, retakan pun muncul pada patung es itu. Bagaimana ini mungkin? Tatapan wanita tua berambut putih itu bergetar. Dia tidak disegel dalam es. Aura ini. Sepertinya, mata Bing Ruoning juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berseru tak percaya, hukum karma. Itu memang hukum karma. Aku tidak menyangka manusia semudah itu bisa memahami hukum karma. Wajah wanita tua berambut putih itu dipenuhi dengan keterkejutan. Tapi kemudian, keterkejutan di wajahnya berubah menjadi keraguan. Sekalipun itu adalah hukum karma, tidak mungkin bisa menghancurkan segel es dari hukum es yang paling tinggi. Kecuali, tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan dia berteriak, hukum tertinggi. Apa hukum tertinggi? Bing Ruoning dikejutkan oleh wanita tua berambut putih itu dan bertanya. Hukum karma adalah hukum tertinggi. Wanita tua berambut putih itu meraung tak percaya. Sebuah belati tiba-tiba muncul di depannya. Belati itu berkilau dan tembus pandang, memancarkan aura tajam yang dapat menghancurkan dunia. Ini adalah artefak dewa yang menentang surga tingkat tertinggi. Awalnya dia ingin agar dia tetap hidup, tetapi situasi saat ini tidak mengizinkannya. Jika pihak lain benar-benar memahami hukum karma tertinggi, maka bahkan dia akan berada dalam pertempuran yang sulit. Jadi, dia meraih belati dan menyerang ke arah Qin Fei Yang. Retakan. Tepat saat wanita tua berambut putih itu tiba di depan Qin Fei Yang, cahaya kemasan yang menyilaukan keluar dari dalam, dan es yang menutupi tubuh Qin Fei Yang segera hancur. Mengikuti dengan saksama. Sebuah tangan besar terjulur dari kabut es dan meraih belati itu. Apa? Mata wanita tua berambut putih itu bergetar. Beraninya dia mengambil artefak ilahi tertinggi dengan tangan kosong. Hal yang paling menakutkan adalah. Sekalipun dia memegang belati itu dengan tangan kosong, tidak ada luka di tangannya. Seberapa kuat tubuh fisiknya? Mungkinkah itu? Apakah anak ini melanggar batasan legendaris tubuh fisik? Apakah kekuatan hukumu sangat kuat? Qin Fei Yang perlahan mengangkat kepalanya dan menatap wanita tua berambut putih yang berdiri di depannya. Sepuluh bunga teratai emas muncul dan menari-nari di udara, memancarkan kekuatan ilahi yang menghancurkan dunia. Itu benar-benar kedalaman hukum karma yang tertinggi. Wanita tua berambut putih itu tercengang. Orang macam apakah ini? Memahami kedalaman tertinggi dari sebuah hukum tertinggi di usia yang begitu muda. Ini terlalu keterlaluan. Aku bertanya padamu. Apakah kekuatan hukumu sangat kuat? Sudut mulut Qin Fei Yang sedikit melengkung ke atas. Mengandung rasa ejekan yang kuat. Wanita tua berambut putih itu terdiam. Tidak peduli seberapa kuat kedalaman tertinggi dari hukum S, itu tidak dapat dibandingkan dengan kedalaman tertinggi dari hukum Pamungkas. Sebelumnya, dia tanpa malu-malu mengatakan bahwa kekuatan hukum pihak lain tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, dalam sekejap mata, pihak lain mengungkapkan kedalaman hukum karma yang tertinggi. Ini setara dengan tamparan tak terlihat di wajahnya. Sejujurnya, orang sepertimu yang belum memahami kedalaman tertinggi dari sebuah hukum tertinggi tidak akan bisa menarik perhatianku. Qin Fei Yang terkekeh dan mengepalkan tangannya, menyebabkan retakan muncul di belatinya. Melihat ini, wanita tua berambut putih itu segera menamparkan Qin Fei Yang. Hukum S bergulir dan menghancurkan langit. Qin Fei Yang melepaskan belatinya dan melangkah mundur. Pada saat yang sama, sepuluh trate emas yang mengambang di sekitarnya melepaskan kekuatan penghancur dunia dan menghantam wanita tua berambut putih itu. Ledakan. Wanita tua berambut putih itu langsung terpental. Ia memuntahkan darah dan pakaiannya compang kemping. Ia dalam kondisi yang menyedihkan. Sangat kuat. Mata Bing Ruoning bergetar. Dia tidak menyangka bahwa orang ini tidak hanya memiliki senjata ilahi yang berdaulat, tetapi juga kekuatannya sendiri. Sekarang. Di hadapan orang ini, dia, sang putri dari klan Phoenix ilahi, merasa seperti bahan tertawaan. Tatapan Qin Fei Yang beralih dan jatuh pada Bing Ruoning. Dia tersenyum dan berkata, Aku melihatmu tertawa bahagia sebelumnya. Mengapa kamu tidak tertawa sekarang? Pupil mata Bing Ruoning mengecil dan ada jejak ketakutan yang tak bisa disembunyikan di antara alisnya. Meskipun aku tidak tahu apa identitasmu di klan Phoenix suci, tidak peduli siapapun itu, selama mereka memprovokasiku, mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Ayolah, biar kulihat apa yang membuatmu begitu sombong di hadapanku. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Ia mengangkat tangannya dan gelombang kekuatan karma muncul. Gelombang itu melesat ke arah Bing Ruoning seperti gelombang besar. Yang mulia, berhati-hatilah. Wajah wanita tua berambut putih itu berubah dan dia dengan cepat berlari ke depan Bing Ruoning. Semua hukum melonjak keluar dan menyerang kekuatan karma. Kekuatan karma segera hancur. Beraninya kau melompat di hadapanku. Tatapan mata Qin Fei Yang berubah dingin. Sepuluh teratai emas meraum dan kekuatan ilahi yang mengerikan mengguncang area tersebut. Hukum wanita tua berambut putih itu seperti pohon layu yang tidak dapat menahan satu pukulan pun dan hancur satu demi satu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu telah menguasai hukum-hukum yang paling kuat? Wanita tua berambut putih itu berteriak. Api es keluar dari tubuhnya. Hem. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dia memandang Bing Ruoning dan melihat api es yang sama di tubuhnya. Mereka sangat mirip dengan api ilahi dari wanita berjubah Phoenix. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa api ilahi wanita berjubah Phoenix itu berwarna merah menyala, seperti api biasa. Namun, api ilahi di tubuh kedua orang ini terbuat dari es. Sepuluh teratai emas terbang dengan agresif. Kedua orang itu tidak menghindar dan hanya berdiri di sana, menatap sepuluh teratai emas dengan tenang. Ledakan. Bersamaan dengan gemuruh yang mengguncang bumi, gelombang energi yang merusak meledak. Angin menderu, dan debu menutupi langit. Qin Fei Yang berdiri melawan angin dan menatap wanita tua dan wanita muda itu dengan keterkejutan di matanya. Menghadapi serangan sepuluh teratai emas, kedua orang itu tidak mengalami luka apapun. Api es itu seperti perisai yang tidak bisa dihancurkan yang menghalangi semua serangan untuk mereka. Apakah itu sama dengan api ilahi? Qin Fei Yang bergumam. Ini terlalu kuat. Mengapa lelaki tua berambut putih itu tidak memiliki nyala es seperti itu? Itu benar. Pria tua berambut putih itu terbunuh tanpa persiapan apapun. Terlebih lagi, dia terbunuh oleh pedang malaikat maut, jadi dia mungkin tidak punya waktu untuk mengaktifkan api es ini. Tampaknya klan Phoenix ilahi memiliki kemampuan menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Dengan perlindungan Ice Phoenix Flame, kecuali kamu memiliki Dominator Divine Weapon, kamu tidak akan dapat menghancurkannya tidak peduli seberapa hebatnya kamu. Dan Dominator Divine Weapon milikmu saat ini sedang bertarung dengan Ice Phoenix Sword, jadi kamu hanya dapat dikalahkan. Wanita tua berambut putih itu mencipir. Api es Phoenix. Qin Fei Yang tercengang. Api Phoenix S. Mungkinkah tubuh mereka adalah Ice Phoenix? Wanita berjubah Phoenix itu berasal dari klan Phoenix Api dan keduanya berasal dari klan Phoenix S. Dengan kata lain, ada dua klan di klan Phoenix ilahi. Kami bisa membuatmu kelelahan sampai mati. Bing Ruoning mendengus dingin saat kekuatan hukum melonjak di sekelilingnya. Qin Fei Yang mendongat dan melihat. Di antara lima jenis hukum, Bing Ruoning menemukan hukum Defor. Seperti wanita berjubah Phoenix, mereka berdua menguasai hukum Defor. Tidak heran keduanya menjadi musuh. Yang satu adalah Ice Phoenix dan yang satunya lagi adalah Fire Phoenix. Es dan api tidak cocok. Selain itu, mereka berdua menguasai Defor Low. Tentu saja, mereka akan saling bersaing secara diam-diam. Namun, baik Ice Phoenix maupun Fire Phoenix, keduanya milik klan Feng. Apakah perlu melakukan ini? Bagaimanapun, menurut pendapat Qin Fei Yang, itu tidak perlu. Mereka semua berasal dari klan yang sama. Mengapa mereka harus membuat keributan besar? Ledakan. Wanita tua berambut putih itu juga mengaktifkan enam hukum yang mendalam. Di samping makna mendalam tertinggi dari hukum S, ada juga makna mendalam tertinggi, yaitu makna mendalam tertinggi dari hukum pedang. Kamu juga telah menguasai dua makna mendalam tertinggi. Qin Fei Yang tercengang. Ham. Jangan remehkan orang-orang dari klan Ice Phoenix kita. Wanita tua berambut putih itu mendengus dingin. Keduanya menyerang pada saat yang sama. Berbagai makna mendalam tiba-tiba berubah menjadi aliran deras, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan dunia saat menyerbu ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melakukan serangan balik. Lambat laun, dia tidak perlu lagi mengerutkan kening. Keduanya dilindungi oleh APS. Bahkan jika dia menghancurkan makna mendalam dari hukum mereka, dia tidak akan mampu menghancurkan perlindungan APS. Semua yang dia lakukan tidak ada gunanya. Lebih-lebih lagi. Seperti yang mereka berdua katakan, dengan konsumsi yang terus-menerus, Qin Fei Yang merasa sedikit lelah. Haruskah dia mengaktifkan hukum kehancuran? Tetapi bahkan jika dia mengaktifkan makna mendalam tertinggi dari hukum kehancuran, dia tidak akan mampu menghancurkan pertahanan APS. Membunuh Formula. Formula Pertempuran. Ini semua adalah kartu trufnya. Namun, ini mungkin tidak dapat menghancurkan pertahanan APS. Kecuali kalau itu adalah domain pembantaian. Tetapi sekarang, karena dia tidak bisa memasuki alam kura-kura hitam, tidak ada gunanya mengaktifkan domain pembantaian. Tunggu. Bukankah masih ada 3000 inkarnasi? Qin Fei Yang menepuk kepalanya. 3000 inkarnasi. Jika dia mengaktifkan makna mendalam tertinggi dari hukum karma dan hukum penghancuran pada saat yang sama, seberapa kuatkah itu? Namun, bisakah 3000 inkarnasi benar-benar melakukannya? Lagipula, wanita tua berambut putih itu pernah berkata sebelumnya, hanya senjata berdaulat yang bisa menghancurkan pertahanan APS. Lupakan. Mari kita coba dulu. Ke. Tetapi saat Qin Fei Yang hendak mengaktifkan 3000 inkarnasi, lolongan serigala yang memekatkan telinga tiba-tiba terdengar dari gurun di belakangnya. Hah. Qin Fei Yang tertegun dan menoleh untuk melihat. Ini sepertinya lolongan serigala bermata putih. Haha. Kakak ada di sini. Segera. Sosok arogan serigala bermata putih muncul di depan garis pandang Qin Fei Yang. Lebih-lebih lagi. Itu juga terbang di udara. Ini. Qin Fei Yang tercengang. Dia telah menembus batas langkah terakhir dan mengangkat tubuh fisiknya ke tingkat berdaulat. Tapi itu tidak benar. Dia hanya mampu menembus batas langkah ini saat memasuki wilayah dalam, tetapi serigala bermata putih mampu menembus batas di wilayah tengah. Tunggu sebentar. Serigala bermata putih berada di alam berdaulat, dan dia berada di alam berdaulat. Karena perbedaan kultivasi, gravitasi yang mereka hadapi juga berbeda. Oleh karena itu, ia harus pergi ke wilayah dalam untuk menembus batas langkah terakhir, tetapi serigala bermata putih tidak perlu pergi ke wilayah dalam. Tidak buruk. Senyum mengembang di wajah Qin Fei Yang. Seperti yang diharapkan dari seorang rekan yang telah melalui hidup dan mati bersamanya. 3549. Yang terpenting, serigala bermata putih datang pada waktu yang tepat. Karena serigala bermata putih mempunyai kumis ekor kuda. Selama pengocok ekor kuda digunakan, akan mudah untuk memecah api es di keduanya. Seekor serigala. Pada saat yang sama, wanita tua berambut putih dan Bing Ruoning juga melihat serigala bermata putih dan sedikit tertegun. Kemudian, jejak keterkejutan tampak di wajah mereka. Serigala ini benar-benar bisa terbang di udara. Mungkinkah gravitasi daerah yang berat itu telah menghilang? Serigala bermata putih itu melesat di udara, melirik Bing Ruoning dan Bing Ruoning, lalu menatap Qin Fei Yang dengan nada mengejek dan berkata, apa yang terjadi? Baru beberapa lama sejak terakhir kali kita bertemu, dan kau sudah dalam kondisi yang menyedihkan. Hentikan omong kosong itu. Qin Fei Yang memutar matanya, lalu menatap Bing Ruoning dan Bing Ruoning dan berkata, cepat dan bunuh mereka. Kebencian mendalam seperti apa? Serigala bermata putih merasa penasaran. Qin Fei Yang berkata, tidak ada kebencian yang mendalam. Mereka mencari kematian. Benarkah begitu? Serigala bermata putih menganggup dan menatap keduanya sambil tersenyum. Apa kalian bodoh? Beraninya kalian datang dan memprovokasi kami. Berani sekali kau. Wanita tua berambut putih itu berteriak. Beraninya seorang penguasa yang lebih tinggi bersikap begitu sombong. Dan Qin Fei Yang ini, apakah otaknya ditendang oleh seekor keledai? Bagaimana mungkin dia membiarkan penguasa yang lebih tinggi membunuh mereka? Beraninya kau memarahiku. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Mata serigala bermata putih berkilat tajam. Hanya kamu. Wanita tua berambut putih itu tersenyum menghina. Ya, hanya kamu dan aku. Pengocok ekor kuda, bunuh mereka. Serigala bermata putih berteriak. Ledakan. Kumis ekor kuda segera keluar dari tubuh serigala bermata putih, dan kekuatan suci melonjak, menutupi langit dan bumi. Apa? Senjata ilahi berdaulat lainnya. Ekspresi mereka berdua berubah. Wanita tua berambut putih itu meraih Bingruoning dan menggunakan seni ilahi tertinggi untuk berbalik dan melarikan diri. Siapakah sebenarnya kedua orang ini? Mereka sebenarnya memiliki dua senjata ilahi berdaulat. Bukankah kalian semua sombong dan angkuh? Mengapa kamu lari sekarang? Serigala bermata putih mencibir. Wajah mereka sehitam air. Terutama Bingruoning. Dia tidak pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini sejak dia masih muda. Apalagi sekarang, dia telah dikalahkan oleh manusia dan anak serigala. Itu adalah penghinaan yang luar biasa. Tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Meskipun mereka berasal dari klan Phoenix ilahi, rasa takut mereka terhadap senjata ilahi berdaulat tidak berbeda dengan rasa takut makhluk lainnya. Senjata ilahi berdaulat merupakan salah satu eksistensi terkuat di alam awan langit. Segera, mereka berdua menyeberangi sungai Neter dan melarikan diri ke wilayah dalam. Alasannya karena lokasi pertempuran mereka berada di dekat sungai Neter. Si pengocok ekor kuda mengejarnya. Tetapi, menghadapi gravitasi wilayah dalam, kecepatannya langsung berkurang setengahnya. Di sisi lain, Bingruoning dan serigala bermata putih tidak terikat oleh gravitasi. Saat Qinfei Yang dan serigala bermata putih mencapai sungai Neter, mereka sudah tidak dapat ditemukan. Sementara itu, di langit, pedang Ice Phoenix juga menepis pedang dewa kematian dan menyerbu ke area dalam tanpa menoleh ke belakang, menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Serigala bermata putih menatap kumis ekor kuda di seberangnya dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jangan menyalahkannya. Sisi yang berlawanan adalah wilayah bagian dalam. Bahkan senjata ilahi berdaulat akan ditekan oleh gravitasi. Qinfei Yang menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Tidak bisa mempertahankan mereka berdua di sini akan menjadi dua masalah besar. Apakah itu menakutkan? Serigala bermata putih mengamati wilayah dalam dengan heran. Qinfei Yang berkata tanpa daya, aku telah menembus batas terakhir di wilayah dalam. Untuk apa aku berbohong padamu? Oke. Serigala bermata putih menganggup dan bertanya dengan curiga, apa yang sebenarnya terjadi? Qinfei Yang hendak berbicara ketika pedang dewa kematian jatuh dari langit. Kumis ekor kuda juga terbang dari sisi berlawanan dan bertanya pada Qinfei Yang, Setelah kamu menembus batas terakhir, apakah kamu terpengaruh oleh gravitasi di wilayah dalam? Tidak. Qinfei Yang menggelengkan kepalanya. Si pengocok ekor kuda tersenyum pahit dan berkata, Kalau begitu, tampaknya kecepatan senjata ilahi berdaulat kita di wilayah dalam tidak secepat kamu dan serigala bermata putih. Tidak apa-apa. Asalkan kekuatanmu tidak terpengaruh, tidak apa-apa. Qinfei Yang tersenyum sedikit. Oke. Kalian luangkan waktu untuk ngobrol. Setelah berkata demikian, kocokan ekor kuda menghilang ke dalam tubuh Qinfei Yang. Qinfei Yang menatap pedang dewa kematian dan bertanya, bagaimana dengan wanita itu? Suara mendesing. Segumpal jiwa ilahi terbang keluar dari tubuh pedang dewa kematian. Ini. Qinfei Yang tercengang. Pedang dewa kematian menjelaskan, pada saat itu, pedang Phoenix S menyerang terlalu cepat. Aku hanya bisa menyelamatkan sedikit jiwa ilahinya. Baiklah, asalkan dia masih hidup. Qinfei Yang tersenyum tak berdaya. Pedang dewa kematian juga berkelebat dan menghilang ke tubuh Qinfei Yang. Qinfei Yang menatap jiwa ilahi yang melayang di depannya. Meskipun hanya tersisa sedikit, dia jelas bisa merasakan gelombang panas yang menyengat. Inikah jiwa ilahi wanita itu? Serigala bermata putih menatap jiwa ilahi dan berkata dengan terkejut. Ya. Dia dan dua orang lainnya berasal dari klan Phoenix Suci. Qinfei Yang mengangguk. Klan Phoenix ilahi. Serigala bermata putih tercengang. Ya, menurut dugaanku, klan di wilayah inti seharusnya adalah klan Phoenix. Wanita ini berasal dari klan Phoenix Api, dan dua lainnya berasal dari klan Phoenix S. Dan identitas wanita ini akan membuat Anda sangat terkejut. Qinfei Yang tersenyum. Serigala bermata putih berkata dengan nada meremehkan, Aku tidak percaya kalau dia adalah putri dari klan Phoenix Api. Qinfei Yang melirik serigala bermata putih dan bercanda, Dia benar-benar putri dari klan Phoenix Api, Dan dia adalah putri tertua, putri kesayangan pemimpin klan Phoenix Api. Hah. Serigala bermata putih tercengang. Apakah kamu bercanda? Dia memiliki latar belakang yang kuat. Setelah sadar kembali, Serigala bermata putih bertanya dengan curiga, Jika dia berasal dari klan yang sama, Mengapa mereka berdua datang untuk membunuhnya? Qinfei Yang berkata, Bing Ruoning juga merupakan putri dari klan Ice Phoenix. Adapun alasannya, Itu karena tablet pembunuh dewa. Tablet pembunuh dewa. Serigala bermata putih tercengang. Ya. Qinfei Yang mengangguk. Serigala bermata putih berkata, Sepertinya kamu tidak salah. Tablet pembunuh dewa ini adalah artefak ilahi Yang akan berevolusi menjadi senjata ilahi berdaulat. Qinfei Yang tersenyum dan berkata, Ngomong-ngomong, Kita telah mendapat tawaran besar. Serigala bermata putih memutar matanya Dan menatap Qinfei Yang. Dia terkekeh dan berkata, Qin si kecil, Kalian berdua memiliki hubungan yang baik, kan? Mengapa kamu tiba-tiba bertanya? Qinfei Yang menatapnya dengan curiga. Namun, saat dia melihat senyum licik di wajah Serigala bermata putih, Dia langsung paham bahwa orang ini pasti sedang memikirkan tentang tablet pembunuh dewa. Serigala bermata putih hendak berbicara ketika Qinfei Yang melambaikan tangannya dan berkata, Kau tidak perlu mengatakan apapun. Ketika tablet pembunuh dewa berevolusi menjadi senjata ilahi berdaulat, Aku akan memberikannya kepadamu. Namun, tampaknya ada masalah. Masalah apa? Serigala bermata putih merasa bingung. Tablet pembunuh dewa adalah milik putri ini. Sekalipun kami meneteskan darah padanya untuk mengakuinya sebagai tuannya, Ketahuilah bahwa untuk senjata ilahi berdaulat, itu tidak akan mampu mengikatnya. Jika tablet pembunuh dewa itu setia kepada putri dari klan Feng, Saat ia berevolusi menjadi senjata ilahi berdaulat, Kita tidak akan bisa menghentikannya pergi. Qinfei Yang mengerutkan kening. Masalah ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu benar. Serigala bermata putih mengangguk. Jika Anda ingin senjata ilahi berdaulat mengikuti Anda sepenuh hati, Anda harus mendapatkan persetujuannya. Tiba-tiba, mata serigala bermata putih berbinar. Ia menatap Qinfei Yang dan berkata, Kalau begitu, buatlah ia bersumpah setia. Roh artefak sedang tertidur lelap. Aku bahkan tidak bisa membangunkannya. Bagaimana mungkin dia bisa bersumpah darah? Qinfei Yang terdiam. Serigala bermata putih berkata, Apakah ia hanya akan bangun setelah berevolusi? Itu mungkin. Tapi saya tidak yakin. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya kita melihat senjata ilahi berdaulat berevolusi. Qinfei Yang menggelengkan kepalanya. Jika memang begitu, akan sedikit sulit. Serigala bermata putih merasa sakit kepala. Qinfei Yang merenung sejenak dan mengeluarkan tablet pembunuh dewa dan roh artefak. Dia berkata, Mengapa aku tidak memberikannya kepadamu sekarang? Kamu dapat perlahan-lahan memikirkan cara di masa depan. Serigala bermata putih itu menatap artefak spirit dan gut-slying tablet dan mengangguk. Oke. Dengan lambayan kakinya, dia mengirim roh artefak dan tablet pembunuh dewa ke laut kinya. Dia kemudian bertanya, Kalau begitu, haruskah kita langsung pergi ke area inti sekarang atau menunggu wanita ini membangun kembali tubuh dan jiwa ilahinya? Ini. Qinfei Yang menundukkan kepalanya dan merenung. Secara logika, akan lebih aman untuk menunggu wanita berjubah Phoenix membangun kembali tubuh dan jiwa ilahinya sebelum pergi ke area inti. Namun, wanita ini adalah seorang penguasa yang sempurna. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk membangun kembali tubuh dan jiwa ilahinya? Karena dia tidak bisa pergi ke dunia kura-kura hitam sekarang, tidak ada susunan waktu. Tunggu sebentar. Susunan waktu. Bukankah Serigala bermata putih mampu mengatur susunan waktu yang berlangsung 500 tahun dalam sehari? Meskipun tidak sampai seribu tahun di dunia kura-kura hitam, tetapi masih bisa menghemat banyak waktu. Saat memikirkan hal ini, Qin Fei Yang menoleh untuk melihat area tengah, lalu mendonga ke area dalam. Karena gravitasi tidak lagi membatasinya, dia mungkin juga masuk ke area dalam dan mencari tempat untuk bersembunyi dan memulihkan diri sejenak. Ayo pergi. Qin Fei Yang menangkap jiwa ilahi wanita berjubah Phoenix dan menyeberangi sungai Neter ke area dalam. Serigala bermata putih mengikutinya dari dekat. Setelah memasuki area dalam, ia mengamati sekelilingnya. Apakah gravitasi di sini begitu kuat? Bahkan senjata Soverein pun akan ditekan. Tidak terasa apapun. Sekitar setengah jam berlalu. Berdengung. Saluran transmisi ruang waktu terbuka di atas sungai Neter. Bing Ruwoning kembali lagi. Wajahnya sedingin es, dan seluruh tubuhnya diselimuti aura pembunuh. Wanita tua berambut putih itu juga ada di belakangnya. Di sampingnya ada sepasang suami istri setengah bayah. Aura pasangan setengah bayah ini bahkan lebih mengerikan daripada wanita tua berambut putih itu. Di mana mereka? Wanita tua berambut putih itu mengamati area di bawah dan mengerutkan kening. Baru beberapa saat, mereka pasti masih berada di wilayah yang berat. Niat membunuh terpancar di mata Bing Ruwoning. Wanita tua berambut putih itu bertanya, wilayah yang berat itu sangat besar. Bagaimana kita bisa menemukannya? Bagaimana menurutmu? Bing Ruwoning memandang pasangan paruh bayah itu. Karena manusia ini sudah tahu dari mana kita berasal, dia mungkin tidak akan melangkah ke area dalam dan akan memilih meninggalkan wilayah yang berat itu. Karena mereka berada di wilayah yang padat, mereka tidak dapat menggunakan perangkat transmisi ruang waktu, jadi mereka hanya bisa terbang keluar. Oleh karena itu, kita dapat langsung menuju batas antara wilayah tengah dan wilayah luar dan mengepungnya. Pasangan paruh bayah itu merenung sejenak dan menganalisis. Belum tentu. Qin Fei Yang ini memiliki dua senjata penguasa. Melihat kepribadian mereka, mereka berdua tidak patuh hukum. Menurut spekulasi pribadi saya, mereka mungkin akan pergi ke arah sebaliknya dan memasuki area dalam. Kata wanita tua berambut putih itu. 3550. Mendengar ini, Bing Ruwoning merasa itu masuk akal. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia pasti akan setuju dengan analisis pasangan paruh bayah itu. Namun setelah pertempuran ini, dia menjadi lebih memahami karakter Qin Fei Yang. Dia bukanlah tipe orang yang mudah takut. Lebih-lebih lagi. Dia juga orang yang sangat cerdas dan pandai dalam strategi. Ada pepatah yang bagus. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Mungkin pria dan serigala ini benar-benar telah memasuki area dalam. Pasangan paruh bayah itu memandang Bing Ruwoning dan berbisik, apakah putri pertama sudah mati atau belum. Bing Ruwoning berkata, menurut pedang Ice Phoenix, dia memang hancur. Pasangan setengah bayah itu saling memandang dan berkata dengan suara berat, itu bukan hal yang sama. Kita harus memikirkan cara untuk memberikan penjelasan kepada Patriar Klan Phoenix Api. Jelaskan apa? Siapa yang tahu dia meninggal di sini? Siapakah yang tahu bahwa kita membunuhnya? Bahkan jika Patriar Klan Phoenix Api mencurigai kita, dia tidak akan berani melakukan apapun kepada kita tanpa bukti. Bing Ruwoning mendengus dingin. Dia tidak tahu bahwa pedang Tanatos telah melindungi sebagian jiwanya. Manusia itu tahu bagaimana jika dia menerobos masuk ke area inti dan memberitahu kepala keluarga Klan Phoenix Api. Pasangan paruh bayah itu mengerutkan kening. Jadi kita harus menemukan mereka dan membunuh mereka. Kita juga harus merebut tablet pembunuh dewa. Ini adalah senjata ilahi kuasi dominator. Selama senjata ini jatuh ke tangan kita, ketika berhasil berevolusi menjadi senjata ilahi dominator, kekuatan Klan Phoenix S kita akan melampaui kekuatan Klan Phoenix Api. Bing Ruwoning mencibir. Wanita tua berambut putih itu dan dua orang lainnya mengangguk. Lewat sini. Bing Ruwoning menatap wanita tua berambut putih itu dan berbisik, pergilah ke dunia manusia segera dan selidiki latar belakang Qin Fei Yang. Semakin rincin semakin baik. Ya. Wanita tua berambut putih itu dengan hormat menjawab dan mengaktifkan artefak teleportasi ruang waktu dan segera pergi. Kalian berdua kembali dan kumpulkan lebih banyak anggota Klan untuk menutup pintu keluar area pusat dan pintu masuk area inti. Singkatnya, kita tidak bisa membiarkan mereka meninggalkan area pusat, dan kita tidak bisa membiarkan mereka menyelinap ke area inti. Kita harus menyingkirkan mereka di area pusat dan dalam. Bing Ruwoning memandang pasangan parubaya itu dan memberi perintah. Dipahami. Pasangan itu mengangguk. Hati-hati, jangan sampai ketahuan oleh Klan Phoenix Api. Bing mengingatkan mereka lagi. Jangan khawatir. Mereka masih belum tahu tentang kematian putri pertama, jadi mereka tidak akan memperhatikan keberadaan kita. Pasangan itu tersenyum. Sementara itu, Kin Fe Yang dan Serigala Bermata Putih melaju melewati wilayah dalam. Tunggu. Bagaimana dengan Yun Zong Tian? Mengapa aku tidak melihatnya? Serigala Bermata Putih tiba-tiba bertanya. Kin Fe Yang tersenyum dan berkata, dia sudah dikirim. Dia seharusnya sudah tiba di Pulau Awan Langit sekarang. Dikirim keluar. Serigala Bermata Putih terkejut dan bertanya dengan curiga, apa yang terjadi? Kin Fe Yang menjelaskan secara singkat. Jadi begitu. Serigala Bermata Putih menganggup mengerti dan menyeringai. Meskipun anggota klan keluarga Yun tidak banyak, karakter lelaki tua ini memang tidak buruk. Dia layak untuk dibina. Kin Fe Yang tersenyum tipis dan mengamati padang pasir tak berujung di hadapannya. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin tahu seberapa besar wilayah bagian dalam ini. Apakah kamu perlu memikirkannya? Keduanya adalah zona terlarang, tetapi wilayah bagian dalam domain berat jelas tidak lebih kecil dari wilayah bagian dalam tanah Iblis Yin. Sebenarnya, yang paling aku khawatirkan adalah apakah ada warisan hukum terkuat di wilayah dalam ini. Serigala Bermata Putih menyeringai. Anda. Kin Fe Yang memutar matanya dan tersenyum. Jangan khawatir, saat kita menemukan tempat persembunyian, aku akan memberimu kejutan. Kejutan apa? Serigala Bermata Putih menatapnya dengan rasa ingin tahu. Rahasiakanlah ini untuk saat ini. Kin Fe Yang tersenyum misterius. Alasan mengapa dia meninggalkannya dalam jiwa ilahi lelaki tua berambut putih itu adalah untuk membantu Serigala Bermata Putih. Selama dia dapat merampok hukum kehancuran milik lelaki tua berambut putih itu, Serigala Bermata Putih akan menguasai lima hukum terkuat, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah bulan berlalu. Seorang pria dan seekor Serigala memasuki sebuah lembah. Lembah ini terbentuk dari bukit-bukit pasir dengan ketinggian berbeda, membentang ratusan ribu mil. Jika dilihat dari langit, lembah ini tampak seperti labirin besar. Kin Fe Yang berdiri di atas lembah dan mengamati sekelilingnya. Dia dan Serigala Bermata Putih tidak tahu apapun tentang wilayah dalam, jadi mereka tidak tahu di mana mereka berada sekarang. Mari bercocok tanam di sini. Setelah jiwa ilahi wanita ini direkonstruksi, kami akan bertanya di mana pintu masuk ke wilayah inti dan kemudian merencanakan langkah selanjutnya. Kin Fe Yang menatap Serigala Bermata Putih dan berkata, Oke. Serigala Bermata Putih mengangguk. Sepanjang perjalanan, mereka tidak melihat satupun tanah warisan. Mungkinkah tidak ada warisan hukum di wilayah dalam domain berat? Pria dan Serigala itu mendarat di tengah lembah di bawah, menemukan gua yang relatif tersembunyi, dan berjalan masuk. Serigala Bermata Putih melambaikan kakinya dan mengatur susunan waktu, lalu berdiri di luar gua dan melihat sekeliling. Kin Fe Yang memasukkan jiwa ilahi wanita itu ke dalam susunan waktu, berjalan ke arah Serigala Bermata Putih dan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu berharap. Bagaimanapun, suku naga dan suku Feng adalah dua ras yang berbeda. Suku naga akan mendirikan tanah warisan di wilayah dalam, tetapi suku Feng tidak akan melakukan hal yang sama. Lalu dimanakah tanah warisan keluarga Feng? Saya pikir mereka pasti juga punya tanah warisan. Serigala Bermata Putih mengerutkan kening. Kita harus menunggu sampai putri pertama bangun. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya, sungguh pria yang tidak sabaran. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan jiwa ilahi lelaki tua berambut putih itu muncul. Dia berkata, jangan khawatir tentang tanah warisan. Mari kita lihat apa ini dulu. Mendengar ini, serigala Bermata Putih menoleh, dan sedikit ekspresi terkejut muncul di matanya. Sebagian kecil jiwa ilahi lelaki tua berambut putih itu terpenjara oleh kekuatan karma. Namun, kesadarannya masih ada. Manusia, tahukah kamu bahwa kamu sedang menggali kuburmu sendiri? Jiwa ilahi meraung dan berjuang. Kin Fe Yang mengabaikannya dan menatap serigala Bermata Putih. Sebenarnya, saat itu, ada orang ketiga selain Bing Ruoning dan penyihir tua itu. Orang ini adalah dia. Lalu mengapa kamu menahannya? Serigala Bermata Putih merasa bingung. Untukmu. Kin Fe Yang memutar matanya. Untukku. Serigala Bermata Putih itu sedikit tertegun. Ia menatap jiwa ilahi lelaki tua berambut putih itu, matanya penuh dengan keraguan. Kin Fe Yang menepuk kepalanya dan berkata, aku akan memberimu petunjuk lagi. Dia adalah kejutan yang telah kusiapkan untukmu. Kejutan. Serigala Bermata Putih mengerutkan kening dan menggaruk telinga dan pipinya, sangat bingung. Tapi tiba-tiba, matanya berkedip saat menatap Kin Fe Yang dan bertanya dengan heran, mungkinkah dia telah menguasai hukum tertinggi? Benar. Kin Fe Yang menganggup dan tersenyum. Serigala Bermata Putih tiba-tiba menjadi bersemangat dan bertanya, hukum macam apa? Apakah ada hukum yang hakiki? Jika tidak ada hukum yang mutlak, mengapa aku harus menahannya? Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata dengan suara rendah, dia telah menguasai hukum kehancuran yang paling utama. Ketika saatnya tiba, aku akan berpura-pura lemah dan mencari tahu lebih banyak tentangnya. Ketika Serigala Bermata Putih mendengar ini, ia segera menerkam Kin Fe Yang dengan gembira dan menjelati wajah Kin Fe Yang sambil berteriak, aku sungguh-sungguh mencintaimu. Enyah. Kin Fe Yang menendang Serigala Bermata Putih itu, menyeka air liur di wajahnya, dan berkata dengan marah, bukankah kamu menjijikan? Jangan tidak bersyukur. Merupakan berkat bagimu bahwa aku mencintaimu. Serigala Bermata Putih mendengus. Maaf, aku tidak cukup beruntung untuk menikmatinya. Cari saja orang lain. Kin Fe Yang mengerucutkan bibirnya. Betapa tidak tahu malunya. Serigala Bermata Putih menatap Kin Fe Yang dengan jijik, lalu menatap jiwa ilahi lelaki tua berambut putih itu, matanya bersinar hijau dan meneteskan air liur. Apa yang kamu inginkan? Melihat wajah Serigala Bermata Putih yang menyeringai, lelaki tua berambut putih itu tak kuasa menahan rasa bulu kuduknya berdiri. Coba tebak. Serigala Bermata Putih itu terkekeh. Pria tua berambut putih itu berteriak, aku tidak peduli apa yang kau lakukan, tapi aku sarankan kau untuk melepaskanku sekarang. Kalau tidak, saat waktunya tiba, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Serigala Bermata Putih dan Kin Fe Yang saling memandang dan tersenyum. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Dengan itu, Serigala Bermata Putih mengaktifkan jiwa pertempurannya. Kin Fe Yang juga melambaikan tangannya, dan kekuatan karma pun menghilang. Lelaki tua berambut putih itu segera ingin melarikan diri, tetapi saat cahaya kemasan jatuh, jiwa ilahi lelaki tua berambut putih itu segera mengeluarkan lolongan menyakitkan, seperti suara babi yang disembeli. Puluhan Napas Berlalu. Perampasan berhasil diselesaikan. Serigala Bermata Putih segera duduk di tanah seperti manusia dan mulai bergabung. Jiwa ilahi lelaki tua berambut putih itu melayang di kehampaan, memancarkan gelombang ketidakpercayaan. Dekrit penghancuranku. Mengapa perasaan itu hilang? Dia berteriak histeris kepada Kin Fe Yang, apa yang telah kau lakukan padaku? Kin Fe Yang menggali telinganya dan berkata dengan marah, menyebalkan sekali. Dengan itu, dia menghantamkan telapak tangannya ke bawah. Diiringi teriakan melengking, jiwa ilahi lelaki tua berambut putih itu langsung musnah dalam kehampaan. Jika Edict of Destruction masih ada, dia bisa menaklukkannya dan menggunakannya sebagai tunggangan. Lagipula, binatang ilahi seperti Ice Phoenix itu langka, dan memiliki Ice Phoenix sebagai tunggangan sungguh mengesankan. Tapi sekarang, tanpa dekrit penghancuran, tidak banyak nilai yang tersisa. Kemudian, Kin Fe Yang melirik Serigala Bermata Putih dan memasuki gua. Dia duduk bersila di dalam time array dan memejamkan mata untuk memahami dekrit kekuatan. Sekarang, dia telah menguasai delapan jenis dekrit penghancuran. Dekrit-dekrit tersebut adalah dekrit karma, dekrit penghancuran, dekrit pembantaian, dekrit guntur, dekrit perang, dekrit kekuatan, dekrit angin, dan dekrit cahaya. Di antara mereka, dekrit karma dan dekrit penghancuran telah mencapai tingkat tertinggi. Dekrit pembantaian, dekrit guntur, dan dekrit perang telah dipahami hingga tingkat kelima. Berikutnya adalah dekrit kekuatan dan dekrit angin. Akhirnya, dekrit cahaya. Edict of Force dan Edict of Wind dipahami berdasarkan teknik return dan action, dan terkait erat dengan dua Divine Arts. Oleh karena itu, ia harus memprioritaskan peningkatan Edict of Force dan Edict of Wind. Dan sekarang, dia hanya perlu memahami satu lagi dekrit karma tingkat kelima, dan dia akan mampu melangkah ke alam berdaulat. Saat itu, dengan mengandalkan Edict of Karma dan Edict of Destruction, dua Edict of Destruction yang terkuat, dia akan mampu melawan naga terkuat tanpa menggunakan senjata soverein atau mengaktifkan slaughter domain. Inilah yang dinantikan Qin Fei Yang. Dia harus bekerja keras. Pertama, si gila memberinya banyak tekanan. Sudah lebih dari tiga tahun sejak dia memasuki domain berat. Dia tidak tahu seberapa jauh orang gila telah berkembang di alam awan langit. Kedua, ada tekanan dari Putra Mahkota Naga. Pangeran pertama dari Ras Naga telah memperoleh warisan tertinggi dari Ras Naga Emas di Sarang Naga. Selain itu, agar Pangeran pertama dapat mengalahkannya, jajaran atas Ras Naga pasti akan berusaha lebih keras untuk mendidik Pangeran pertama. Jika dia tidak bekerja keras, ketika tiba saatnya baginya untuk melawan Pangeran pertama, mungkin akan ada beberapa hal yang tidak terduga. Demi mata surga, dia sama sekali tidak boleh kalah dalam pertempuran ini.